Oke, sekarang aku akan jelasin mengenai topik-topik malam ini. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kan yang namanya era globalisasi kan makin lama makin banyak ini ya, yang kayak informasi-informasi tersebar termasuk informasi soal psikologi. Ya nggak sih, Mbak Yeni? Betul banget, betul banget. Mbak Yeni pernah nggak sih, Mbak, kayak baca artikel-artikel contohnya? Kayak, kenal aja loh, tanda-tanda mungkin Anda jadi akunsi depresi atau mungkin beberapa isu-isu mental health yang seperti bipolar, gitu-gitu. Pernah nggak, Mbak, baca gitu? Ya, benar, pernah, pernah. Terus terang kalau untuk mental illness ya, untuk Mbak Yeni itu, asosiasi itu waktu itu adalah bipolar. Karena kan beberapa waktu yang lalu kan kita banyak banget ada beberapa artis ya yang mengaku bahwa dirinya bipolar. Kita juga nggak ngerti ya, apa itu bipolar dan sebagainya. Itu benar banget itu, Aulia. Nah, ini adalah topik kita tentang malam hari ini ya, tentang mental illness. Dan sebelumnya, Aulia, kita perkenalkan dulu nih, malam hari ini ada siapa aja yang ada di Kumba, seperti biasa, yaitu ada Aulia sebagai co-host dan saya, Yeni, saya juga alum di MMUI tahun 1999, dan juga ada Om Marius, MMUI tahun 2000, dan Om Bis, MMUI tahun 1999. Dan untuk topik malam ini, Aulia, kita kedatangan siapa, Aulia, sebagai narasumber? Malam ini kita kedatangan Mbak Putri Langka, MSI Psikolog, kemudian beliau adalah dosen tetap Kokobas Psikologi, Kepala Birofuma Serventura, Universitas Pancasila. Nah, beliau ini akan membahas mengenai isu yang malam ini berupa mental illness aesthetic on social media. Nah, itu sih kalau malam ini. Ya, malam Mbak Putri. Halo, malam Mbak. Mbak Putri, ini tuh menarik loh Mbak. Mental illness tapi estetik. Pain kan gitu. Aduh, itu bener-bener, saya tuh baca temanya ya. Ini kita bicara apa ini? Mental illness aesthetic on social media lah gitu ya. Ada apa gitu kan? Ya, terus terang tentang apa ya, gangguan atau kesehatan mental ini kan mungkin di saat sekarang tuh, apa ya, isu ini tuh berkembang lah gitu ya Mbak Putri. Dengan segala macam mungkin tekanan sana-sini dan sebagainya gitu ya. Kita nggak tahu orang yang sepertinya mereka biasa ya, Aulia ya, ternyata ada sesuatu itu. Sebenarnya itu yang bahaya ya Mbak Putri ya. Betul. Memang apa, kan kalau misalnya estetik tuh rupanya nggak cuma foto ya Mbak ya, gitu. Itu dia, gitu. Ternyata mental illness pun ada estetiknya gitu ya. Ya, gimana? Belum maksudnya ya? Belum, Mbak Putri. Belum ya, Aulia ya? Masih belum, masih belum. Masih belum ke sesi utama. Iya, Mbak Putri sebelum Mbak Putri memaparkan kepada kita tentang tema malam ini. Nah, Mbak Putri seperti biasa nih. Walaupun Mbak Putri seorang psikolog, apakah Mbak Putri tahu Mbak Putri seperti apa? Mbak Putri. Itu dia. Mbak, deg-degan ya, tiba-tiba. Nah, ini dia nih. Ini pakar. Ini apa nih? Ini apa? Pesaingan di psikolog ya? Kayaknya saudara sebetulnya ya, Pak ya. Iya. Beda metode aja, beda metode. Gimana, Aulia? Oke. Nah, kan tadi kan sempat dikasih spoiler nih kan ya. Kayak misalnya sebelum ini ada yang kayak mirip kontrapartis psikolog ya. Nah, berarti sih kalau misalnya saya duga, kayak malam ini kita akan mulai mengenai sama kumbah-kumbah. Apa sih kumbah-kumbah itu? Berarti kumbah human design. Kita akan membahas human design Mbak Putri Langka ini seperti apa sih? Nanti bakal digat sama Mbak Ruth dan Mas Omar Yus. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Putri Langka. Ini sebetulnya judulnya Cicak Ngajarin Buaya gitu. Ini pasti Mbak Putri lebih jago. Namun demikian oke lah, karena saya dikasih tugas. Namun demikian saya ucapkan pada Mas Irwan Amrun dan Mas Agung ya. Malam ini kita dapat tamu istimewa dan rekan-rekan yang lain tentunya. Dari terawangan menyan saya, sebetulnya Mbak Putri Langka ini berpotensi menghasilkan 10 juta dolar. Tadi barusan saya buka, saya bakar menyan. Karena Paula Hawkins itu membuat novel psikologi thriller, itu The Girl on Train. Itu 10 juta kopi. Nah, kalau royalti 1 dolar, itu 10 juta dolar. Nah, Mbak Putri ini kan banyak ketemu nih konsultasi dan konflik-konflik. Nah, itu. Jadi, itu jasa konsultasinya gratisin aja. Nah, nanti berkahnya itu dari novelnya. Bayangkan waktu The Girl on Train itu dibuat film, Mbak Yeni, 2015-2016. Itu menghasilkan sales revenue-nya 173 juta USD, hanya dengan produksi 45-50 juta USD. Sekarang coba, Aulia kan mahasiswa MMP bisa ngitung. Break-even point-nya berapa? Buang 45 juta dolar, dapat 175 juta dolar. Dan pelakunya hanya itu-itu aja. Nah, itu. Oke, tapi kita enggak ngomong novel ya. Ini hanya tadi sekilas kan katanya saya suruh jadi dukon. Ya, itu tadi. Ini barusan aja. Wangsetnya turun tadi. Oke, saya mulai ya. Ijin saya share screen. Semoga Mbak Putri jangan dibawa sampai mimpi ya. Saya itu deg-degan loh kalau narsunya cantik-cantik terus kayak gini. Jadi, bahasa Jawanya Gregelli, Mbak Yeni ya. Ini saya... Salam kenal juga Aulia. Saya baru kenal Aulia ya, mahasiswa MMP 2021. Dulu kalau enggak salah dengar S1-nya dari FAUI ya? Betul loh, Marius. Jurusan apa, Aulia? Jurusan rakutan sih. Oke. Aluminya mau pemilihan itu ya, Iluni ya. Betul. Udah disuruh isi-isi. Makasih. Jadi, kita ini alumni gado-gado, Mbak Putri. Mbak Yeni ini engineer dari ITS. Aulia ini ekonom, Ruth juga ekonom. Saya kuliahnya tukang-utang, kerjaannya di ngitung tambang. Om bis ini lebih aneh lagi, enggak jelas itu profesinya. Dulu katanya kuliahnya di teknik elektro ya. Terus belajar neuroscience tapi jadi donking-nya kumba. Makanya kita namakan brain information system jadi bambang information system. Sebenarnya acara ini akan lucu kalau rame-rame ya dikomentari ya. Tapi kalau sendirian ya sudah lah. Jadi, saya mau mengingatkan hari ini 16 November itu hari ibu. Nah, ini hanya selingan. Jadi, ini tulisannya 16-11. Jadi, sebelah sini kalau bawahnya ditarik garis itu jadi U. Jadi, I, B, U. Jadi, ibu. Jadi, pas 16 November adalah hari ibu. Nah, ini pesan UNESCO bahwa keberagaman itu akan memperkaya umpan manusia. Nah, kumba. Tadi sudah disinggung sama Aulia ya. Kumba itu singkatannya kuliah malam bersama Mbak Putri Langka. Nah, itu kumba malam ini. Jadi, salah tadi ya singkatannya yang kumpul apa. Tadi ibu salah ternyata. Nah, untuk mendapatkan SKE. Nah, ini Mbak Putri. Jadi, kita ada tulisannya 5 SKE. Jadi, pembicaraan kita malam ini khususnya presentasinya Mbak Putri itu nanti kita mendapat, yang ikut mendapat SKE. SKE itu satuan kredit ekstra kurikuler yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang masih kuliah. Nah, ini kumba sked. Kuliah malam biar dapat 5 SKE dan titel. Kumba sked. Nah, kita punya 5 program studi di dalam kumba. Jadi, ini kita kembangkan oleh para pemikir-pemikir gila selama pandemi. Jadi, munculnya kumba itu sebenarnya 2020 karena pandemi ini. Ada 5 bagian. Pertama, kumbang malam. Kumba tembang malam. Tadi yang dibutar umpis. Kumba cok. Kumba menclok sana dan menclok sini. Nah, ini kumba cokologi. Kemudian, kumbah-kumbah. Kumba human design yang nanti akan dibawakan oleh Ruth. Dan kumbakar besi. Kumba bersama pakar psikologi, Mbak Putri. Dan terakhir, kumbokarno. Kumba bersama pakar neuroscience. Yaitu umpis. Umbis ini seperti Phantom of the Opera. Tidak adanya seperti ada, adanya seperti tidak ada. Karena tidak ada di flyer, tapi menentukan di belakang layar. Dan acara ini juga dibantu oleh Student Committee MMUI. Ada Elgina, ada Afeb, dan sebagainya. Nah, oke. Waktu kita 5 menit ya. Cokokologi. Nama membawa makna. Nah, ini berlawanan dengan William Shakespeare. Katanya apalah arti sebuah nama. Tapi dikumbang nggak? Jadi putri itu psikologi untuk negeri, putri. Nah, kenapa putri? Ya karena cewek. Misalnya putra itu ya psikologi untuk negara. Nah, kalau putro, ya itu negoro. Nah, lihat konsonan bentuk mulut. Jadi pengucapan itu juga menunjukkan suatu jenis kelamin. Misalnya putri, nah ini I itu kan agak tipis, mulutnya agak melebar. Nah, kalau A agak besar. Nah, kalau O gede, putro. Nah, ini ada makna. Memang hebat. Leluhur kita itu hebat dalam membuat makna-makna ini. Nah, ini dalam jocokologi ini pas. Langkah. Langkah singkatan dari konseling tentang keruatan umat manusia. Langkah. Kenapa saya mengambil ini? Karena di sini ada tulisan konseling untuk laki-laki ini, Mbak Yeni. Nah, ini tertarik. Jadi, saya mau konseling ini habis ini. Habis jocokologi ini. Ini modus banget sih, Om Marius. Iya, mesti harus ada alasan kan. Jocokologi ini nggak boleh ngawur, Mbak Yeni. Harus ada ngambil dari satu kalimat, terus dicocok. Langkah. Lecter dan dosen psikologi fakultas di Universitas Pancasila. Langkah. Nah, ini bisa juga kalau dikaitkan dengan profesi beliau. Nah, ini ada tulisan sumber daya insani. Saya coba search. Ternyata ada ini. Apa namanya? Ada IG-nya. Silahkan, pengaruhkan kalau mau follow. Oke. Jangan lama-lama ya. Saya nggak kuat ini. Saya cepetin. Langkah. Langkah itu juga lulusan psikologi unika Atmajaya. Om Marsel ada nggak? Ada teman kita MM yang dosen juga kan di Atmajaya. Saya lupa undang. Marsel Linus. Beliau ini dulu di Atmajaya, kemudian di UI masternya. Namun, Mbak Yeni saya menemukan. Ini nama samaran beliau itu Maharani Ardiputri. Jadi, ini nama samaran. Jadi, saya nggak arti ini. Ini Wong Samaran kok. Nggak perlu. Nah, terus, ternyata beliau ini 98, itu masih kuliah di Atmajaya. Berarti kan di Semanggi. Nah, kalau tahu gini, waktu peristiwa Semanggi II itu, saya itu di depan itu. Kan kantor saya di WTC waktu itu. Saya ingat waktu batu bertebaran, terus terkurung, di WTC saya nggak pulang tidur. Nah, kalau tahu gini, saya akan mampir ketemu dengan Mbak Putri. Cuma nggak tahu, ternyata di situ. Oke, waktu itu belum ada HP ya. Oke. Nah, ini beliau ini sangat anggun sekali ya. Sembilan tahun yang lalu. Sembilan tahun aja udah cantik, Mbak Yeni. Luar biasa ini. Saya nggak kuat, ini saya cepetin. Nah, apa ini kumbah? Oke, sesi kedua. Nah, kita agak serius sedikit nih, serius sedikit. Human design. Jadi, human design itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kumpulan. Saya ini ngajarin, Cica berani-beraninya ngajarin buaya ya. Jadi, ini anggap aja Mbak Putri boleh ya, di sesi ini dicabut atau dimute atau ke toilet dulu nggak apa-apa. Jadi, ini gabungan dari sebetulnya empat yang utama, pilar utama. Astrologi, Icing, Kabalah, dan Cakra. Kabalah ini ilmunya dari Nabi Musa sana. Nah, di dalam modern, dalam sain modern, sudah dicapadu dengan macam-macam. Wanto mekanik dengan DNA, kemudian dengan... Nanti handphone kita itu akan menjadi alat untuk memotret perilaku kita di mana itu menjadi pattern. Jadi, nanti tidak ada cerita orang mati mendadak. Jadi, orang dengan model seperti saya, pakai belangkon, terus makannya gorengan, itu nanti usianya ketahuan. Jadi, semuanya nanti akan ada pattern-nya, polanya kalau kita belajar human design. Nah, siapa gurunya? Ini mbahnya, ini orang Kanada yang sudah meninggal. Jadi, kasian sekali dia membuat suatu software tapi nggak menikmatin royalti. Makanya nanti novelnya Mbak Putri segera dibuat. Nah, ini termasuk ilmu pseudo-science. Cocok dengan profesi saya. Jadi, pseudo-science ini ilmu yang tidak bisa dibantah. Itu profesi dukun. Dukun itu nggak ada ceritanya, dukun salah itu nggak ada. Yang salah adalah yang datang. Kenapa kok datang ke dukun? Kenapa kok dengerin ilmunya dukun? Jadi, dukun nggak salah. Yang salah yang datang ke rumahnya dukun. Nah, kenapa ini? Ini agak teoritis sedikit ya. Saya cepetin. Jadi, ini bermula dari namanya partikel, itu namanya neutrino. Nah, ini melegak duer. Kemudian memancar di alam semesta. Traveling. Ini salah satu contoh sampai 3,8 miliar tahun cahaya. Nah, kemudian ini teknik menangkap neuron. Nah, setelah itu partikel neutrinos ini meliputi alam semesta. Nah, ini di dalam kajian ilmu spiritual, dalam tasawuf ini sebetulnya Tuhan itu meliputi alam semesta. Bukan alam semesta yang masuk ke Tuhan. Jadi, alam semesta masuk ke Tuhan. Maaf, bukan Tuhan menempati ruang. Enggak. Tertelang. Nah, ini. Nah, dalam software ini, silakan rekan-rekan yang tertarik buka App Store, ketik human design. Banyak software di situ. Nah, ini hanya memasukkan unsur-unsur tanggal lahir dan sebagainya, tempat lahir. Nah, inilah pada saat janin terbentuk dan kemudian lahir, neutrino ini akan mempengaruhi sifat-sifatnya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita enggak bahas. Nah, kita bahas langsung hasilnya, produknya. Ini human design. Ini bodygraf. Ini bodygraf. Ini yang paling, sepertinya banyak tinjauan human design ini dari macam-macam. Malam ini kita bahas tiga aja. Generator triple split sama bodygraf ini tiga aja. Nah, ini adalah sembilan pusat kekuatan manusia. Nah, malam ini jarang ini kita menemukan tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Tujuh aktif. Jadi, yang berwarna ini Mbak Yeni, ini aktif. Jadi, Mbak Putri Langka ini memang langka. Memang langka. Karena jarang sekali, hanya dua, ini kita enggak boleh mengatakan inaktif, yang benar reseptor. Jadi, reseptif. Jadi, yang not defined, yang enggak nyala ini adalah menyerap energi dari luar, yang dari dalam ini keluar dari dalam. Nah, apakah ini baik atau buruk? Tidak ada baik dan buruk. Ini adalah keseimbangan. Nah, ini contohnya Mbak Yeni, saya masukkan tadi sore, saya masukkan hari ini. Seperti apa human design-nya Mbak Putri ini? Ternyata semua nyala. Tapi ini luar biasa malam ini. Mbak Putri sedang on fire. Tapi bahaya Mbak Yeni. Kalau enggak bisa ngatur traffic-nya, bisa jebol. Nah, ini jadi bahaya. Jadi, orang yang ini nyala itu orang bandel. Karena apa? Dinasihatin enggak ngerti. Karena nasihat itu akan masuk manakala energinya putih. Kalau di dalam ini, ini bagus untuk kepercayaan diri sendiri. Jadi, bagus untuk misalnya presentasi laki-laki tesis atau PhD. Nah, ini bagus. Namun, ada jeleknya. Kalau datanya jelek, ya garbage in, garbage out. Nah, semua jadi tergantung banyak variable. Nah, ini head, kepala, kemudian ini aksna, ini trot, dan sebagainya. Nah, dari sembilan pusat energi ini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat channel. Nah, channel ini mengumpulkan gate. Nah, misalnya 64 nih di sini di head. Ini namanya gate downloading. Jadi, head itu ada gate yang namanya downloading. Ya, download dari, apa namanya, dari inspirasi. Kemudian yang 47 itu namanya Evifani. Evifani itu adalah pencerahan. Jadi, setelah ada ide, kemudian dicerahkan dalam bentuk konseptualisasi. Nah, namun ini bagiannya Ruth. Oke, Ruth, silakan. Ruth Cahaya. Nah, silakan. Oke, terima kasih Om Mario. Selamat malam, Ibu. Jadi, izinkan kami untuk sharing, bukan sharing ya, tapi untuk berbincang ya, Bu ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di channel of abstraction ini, kita menemukan nih, kalau semisal ibu ini adalah, ibu putri ini adalah titik kita yang suka. Suka sekali untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan. Betul, apa betul, Bu? Menarik sekali deh ini, hitung-hiternanya. Menarik ya, Bu ya. Jadi, di sini kita melihat dan menganalisa, ternyata ibu putri ini sangat menyukai nih, solusi dari setiap masalah, dan memberikan pemikiran kepada orang lain. Jadi, kalau kita bisa lihat nih, Om, ternyata ibu putri ini suka sekali untuk membuat strategi. Strategi-strategi yang dia buat tuh untuk, istilahnya tuh, solusi ke depannya. Kita bisa lihat di next slide. Nah, di sini kita lihat nih, kalau Mbak Putri kali ya, Mbaknya biar lebih, lebih... Boleh, boleh. Biasanya dipanggil Mbak kok. Mbak Putri, ini apa ya, sangat aktif. Di sini kalau boleh tahu, Mbak, kenapa sih Mbak Putri bisa tertarik dengan isu kekerasan pada perempuan? Memang dari dulu itu tertarik, gini ya, buat saya manusia itu sangat menarik, gitu kan ya, gitu. Tapi mungkin berhubung karena saya perempuan, ya berarti kan saya tahu mengapa, berkembang dengan pengalaman-pengalaman sebagai perempuan, gitu ya. Jadi, cukup mendalami permasalahan-permasalahan yang ada, dan kebetulan memang waktu itu bekerjanya di Ayasan Puli. Nah, di Ayasan Puli itu di awal-awalnya memang klien yang datang itu banyak terkait sama KDRT, gitu. Oke. Dan uniknya lagi nih, rekan-rekan sekalian, memang betul kata Om Marius, ternyata Mbak Putri adalah orang yang sangat langka. Kenapa makannya namanya Putri Langka, ya enggak, Mbak? Jadi di sini kita bisa lihat di next slide. Jadi memang sangat suka mendorong untuk wanita itu supaya bangkit, supaya tidak jatuh dalam keterpurukan. Jadi semangat dan motivasinya untuk mendorong orang-orang yang jatuh itu memang sangat tinggi. Jadi memang cukup langka. Boleh next, Om. Nah, di sini di channel 1762. Kita sama-sama belajar ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita bisa dilihat di sini, ternyata Mbak Putri ini adalah orang yang sangat menguasai dan sangat bisa memahami segala sesuatu hal itu dengan cepat. Kenapa? Karena di channel of acceptance ini, Mbak Putri itu diberkahi dengan karunia untuk menguasai masalah yang kompleks sekalipun sampai ke esensinya itu lebih mudah. Mengapa? Karena di dalam hal ini itu Mbak Putri lebih gampang untuk menerima sesuatu hal seperti argumen, perselisihan yang konstruktif dan lebih dapat mendapatkan keputusan yang lebih baik. Jadi memang tidak mengadakan perdebatan itu bukan untuk sesuatu hal yang untuk mencari konflik, tapi mencari solusi. Kita bisa lihat nih di demo Omnibus Law Law nih Mbak Yeni. Ternyata menarik sekali Mbak Yeni, libatkan pelajar, efektifkah? Jadi sesuatu hal yang menurut orang-orang isu yang apa sih Omnibus Law, kenapa kita harus perhatian? Ini yang paling tertarik nih. Mbak Putri Langka tuh tidak takut untuk menyampaikan suaranya mengenai hal ini. Boleh, next. Nah, selain itu juga ini sesuatu hal yang sangat penting ya buat anak-anak, apalagi untuk orang tua. Biasanya kan kalau semisal orang tua dan anak, ya enggak Mbak Yen, kita kan perbedaan tuh kayak lebih nggak bisa menerima ya Mbak Yen ya. Kayak misalkan orang tua lebih benar. Nah, kalau Mbak Putri Langka tuh tidak. Dia berusaha untuk mengajak para orang tua untuk bisa menghargai perbedaan dan toleransi. Di sinilah letak keunikan dari Mbak Putri itu sendiri. Nah, channel selanjutnya di Seduction and Conflict, kita bisa melihat, di sini kita bisa melihat ternyata Mbak Putri itu punya istilahnya tuh keinginan untuk menunggu wait for clarity. Jadi, di channel of meeting ini Mbak Putri memang bukan tipikal orang yang tidak terlalu takut untuk konflik. Jadi, di sini tuh bisa melihat konflik itu sebagai sebuah sarana di mana dia tuh untuk caring untuk other people. Jadi, sehingga dia nggak takut untuk menemukan konflik atau mungkin menemukan klarifikasi untuk orang-orang lainnya. Karena memang dia cukup aktif gitu. Oke, mau klarifikasi hal ini. Nah, salah satunya di sini nih, masyarakat harus terus berikan psiko edukasi lawan hoax. Jadi, dia nggak takut nih yang namanya hoax itu memang harus diberantas. Yang namanya hal-hal yang memang nggak baik itu harus diberantas. Jadi, orang itu fighter sekali Mbak Yen. Iya. Luar biasa. Boleh. Next. Nah, di sini keren nih buat teman-teman semua. Buat orang, mungkin anak-anak MM yang mau belajar tesis, boleh minta kontaknya. Boleh habis ini chat pribadi Mbak Putri Langka. Salah satu menarik. Iya, Om Bis. Dan channel of transformation seperti yang Om Bis sampaikan ini, ambition and endurance. Memang sangat luar biasa ya, Om Bis ya. Tidak terkalahkan Mbak Putri Langka ini. Di sini kita bisa melihat kalau misalkan Mbak Putri itu adalah seorang inspirasi ya. Dia mempunyai apa idea dari channel ini. Dan apa ya, namanya tuh dia mempunyai energi untuk menyampaikan atau untuk mendapatkan sesuatu hal. Nah, di sini kita bisa lihat ada beritanya. Kalau misalkan Mbak Putri itu sendiri menyampaikan bahwa hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para ayah yaitu mencintai istri mereka. Luar biasa, Om Bis. Dan di sini kita lihat bahwa untuk konflik-konflik sendiri, Mbak Putri itu sendiri nggak takut untuk berbicara soal seksual ya. Jadi memang orang yang cukup aktif gitu dalam bidang-bidang pembicaraan yang asli. Selanjutnya boleh, Om Bis? Oke, Ruth. Thank you. Oke, satu menit lagi ya. Saya membahas tentang split ya. Jadi, tadi itu sebenarnya yang ini. Tadi saya kurang jelasin jadi yang. Nah, ini. Yang item itu namanya conscious. Jadi kalau kayak channel ini ya, 64, 47. Nah, ini yang 47 itu conscious. Itu evidently. Nah, yang 64, downloading, itu unconscious. Jadi, studi Human Design itu membahas juga tentang sifat manusia baik yang conscious dan unconscious. Nah, manusia itu dibagi menjadi empat bagian. Single, split, triple. Yang menarik dari Mbak Putri ini adalah beliau ini triple. Dan kita baru kali ini, pembicara kita mempunyai pattern triple. Jadi, ini satu, ini satu kelompok, kemudian dua, kemudian tiga. Nah, apa ini triple ini? Seperti apa? Hanya 11 persen, Ruth. Orang triple itu di dunia. Nah, ada referensi lain 10,1. Ini saya ambil dari berbagai jurnal. Nah, triple ini, jadi, apa namanya, dia sebetulnya disarankan lebih banyak bertemu dengan orang. Jadi, jika Anda terus berpikir dengan orang yang sama, atau beberapa orang, Anda bisa merasa terlap. Nah, seperti malam ini kan kita ngobrol banyak orang. Nah, beliau energinya akan keluar. Ya, betul. Nah, salah satu, bukan kelemahan, proses informasi, proses pengambilan keputusan orang triple ini akan lama. Jadi, kalau misalnya Mbak Putri dikejar-kejar sama Om Pis ya, gitu, kapan ini bisa jadi narsum? Nah, Mbak Putri jawabnya jangan. Oh, lagi sibuk? Jangan. Om Pis tahu nggak desain saya? Saya ini triple, jadi harus be patient dan it takes time. Gitu. Nah, ini generator, tapi ini kelamaan ya. Saya tidak bahas ini, ya. Tipe-tipe orang generasinya. Nah, ini generator. Ada generator, ada manifestor, ada reflektor, ada apa namanya, satu lagi, proyektor. Nah, ini contohnya Dalai Lama, Albert Einstein, Mozart, Luciano Pavarotti, Mel Gibson, dan sebagainya. Jadi, Mbak Putri ini bukan orang sembarangan, sebetulnya. Beliau ini sejajar dengan ini. Pola bodygrabnya. Nah, kenapa kok ada yang sukses, ada yang nggak? Karena saya pernah bicara dalam satu seminar, bilang, loh, saya ini mirip dengan si A, gitu. Di luar negeri sukses kok nggak? Nah, itu karena ada kondisional. Nah, kita tidak bahas lebih lanjut, karena kalau kita bahas, itu ada tarif nyarut. Jadi, sudah kita cukupin sekian. Oke, terima kasih. Jadi, mungkin nanti kopi darat ya, Om. Oh, boleh, boleh, boleh. Habis ini kita tukeran-tukeran nomor kali ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih banget ya, Om Marius ya. Terima kasih. Terima kasih banget. Mbak Putri, ini penerawangan ala Om Marius ya, Mbak Putri. Semoga mendapatkan insight. Wah, ternyata saya diterawang orang seperti ini ya. Tapi, terus terang Mbak Putri, dengan ada tujuh yang nyala, ini baru sekali loh Mbak Putri. Di bintang tamunya kumbak gitu ya. Berarti benar, menarik banget nih, Mbak Putri ya, malam hari ini. Habis ini saya perlu sesi kali Mbak Yeni ya, untuk tahu jenis itu apa aja sebetulnya. Dan triple itu apa gitu ya, gitu. Tapi banyak yang harus dikejar, oke. Iya, tapi malam ini kan kita fokusnya ke Mbak Putri nih ya. Bukan ke Om Marius ya, Om. Maaf ya, Om. Jangan, jangan, jangan. Saya nggak laku, saya. Gantian, Mas. Saya undang nanti, Mas. Aduh, deg-degan. Isin ya, Mas Bambang ya. Oke, Mbak Putri, kembali lagi ke materi malam hari ini. Ini Aulia nih ya. Perlu didengar nih, untuk anak-anak muda, ataupun orang tua yang memiliki anak, ataupun kita sendiri nih ya, tentang mental illness gitu ya. Kalau saya bilang mental illness itu apa ya? Gangguan mental atau kesehatan mental yang kita mungkin entah kita sadari atau tidak bisa jadi kita mengalami atau bisa juga kita merasa, yang merasa mengalami hal tersebut gitu kan. Nah, dan terkait sosial media, ini menarik sekali gitu ya. Karena apa? Aulia, aduh, kita itu ya. Apa-apa kan, ih lagi bikin konten ya. Lagi bikin konten ya. Bener, untuk konten ya, gitu kan ya. Seperti itu gitu kan. Kayaknya sekarang tuh is a must gitu loh orang, aduh, gue kokoknya harus bikin IG story setiap hari. Terus saya nunjuk desain sendiri tuh, Mbak Putri. Seperti itu gitu kan ya. Apakah ini ada korelasinya? Dengan berkembangnya sosial media yang sangat luar biasa gitu ya, terhadap mental illness ini. Monggo Mbak Putri sharingnya ke kami semua yang malam hari ini tertarik sekali dengan tema ya. Apakah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Hal-hal seperti ini. Monggo waktunya Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Yeni, Mas Aulia, Mas Marius, Mbak Ruth gitu ya. Itu tadi keren banget, sumpah ya gitu. Jadi kayaknya saya memang harus banyak-banyak belajar gitu ya. Hari ini juga sebetulnya kita sharing aja kali ya, karena sebetulnya kan ini adalah isu yang kita temuin sehari-hari di media sosial kita gitu ya. Dan jadi kalau misalnya nanti mau ada yang langsung ngobrol, silahkan aja gitu ya. Nggak perlu nunggu sampai saya selesai gitu. Dan mungkin saya boleh share screen kali ya? Boleh, silahkan Mbak. Iya, silahkan Mbak. Kita screen aja supaya obrolannya runut gitu ya. Tapi izin pakai PDF supaya hemat sinyal. Oke. Kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak. Oke. Oke, jadi kemarin ngobrol sama Mas Bambang. Mas, kita ngobrolin apa nih gitu kan gitu. Mas Bambang apa yang baru? Yang baru ya gitu. Jadi saya perlu waktu dulu buat cari-cari. Nah bener tuh Mas, saya perlu waktu buat bikin decision ya gitu. Karena saya perlu tahu dulu nih trendnya kemana gitu. Akhirnya saya temukanlah ini mental illness aesthetic on social media yang sebetulnya mungkin sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah kelihatan nih, sudah akan ada trend-trend seperti ini. Gitu. Oke. Kita semua tentu ingat film Joker ya. Film itu menurut saya keren banget gitu ya. Penghayatannya itu luar biasa gitu. Nah, teman-teman di sini ya mungkin ada yang tahu enggak Finsta itu apa? Saya tidak. Oke. Oh gitu beneran saya, masih belum tahu. Waduh. Gitu. Ini yang salah, kita apa siapa nih? Yang generasinya agak kebawah-bawah ini, pasti tahu dong Finsta itu apa gitu. Ada mungkin yang mau sumbang saran apa itu Finsta? Karena saya juga baru-baru belajar tuh Finsta tuh. Gitu. Kayak masih malu-malu ya gitu. Malu-malu. Malu-malu kamu enggak tahu beneran. Apa teman-teman? Oke. Kalau misalnya aku baca di, kalau misalnya aku baca di itu di Google ya. Jadi Finsta tuh semacam second mask kita. Kayak akun kedua. Jadi kayak akun pertama kan biasanya yang bener-bener biasanya buat keperluan kita. Self-branding. Talent or achievement. Kalau Finsta tuh lebih ke arah darker side kita yang misalnya kayak kita mencak-mencak. Atau mungkin ya some kind of thing sih sebenernya. Fake account gitu maksudnya. Bukan ya? Bener. Fake account. Sama dengan fake plus Instagram. Jadi akun apa? Jalan Instagram yang palsu ya Mbak Putri. Iya fake account. Jadi bener banget. Jadi ternyata ini saya belajar dari para remaja kita gitu ya. Gak cukup punya satu account itu. Akan ada second account, third account, fourth account gitu ya. Atau disebut juga dengan fake account gitu ya. Biasanya buat julid-julid tuh ya. Buat netizen nih kalau misalnya pengen berkomentar. Nah itu biasanya pakai fake account semua tuh gitu. Nah tetapi yang menarik buat saya adalah kenapa akhirnya bisa muncul ya. Selain untuk komentar-komentar itu. Jadi ternyata sekarang ini kita agak ribet gitu cara berpikirnya. Jadi ini adalah gunanya Finsta. Jadi kalau Instagram itu adalah etalase kehidupan kita yang kita gambarkan kurang lebih sempurna gitu ya. Jadi ya tadi branding lah ya. Pokoknya mungkin tentang pekerjaan, jalan-jalan, sekolah, hal-hal yang bagus. Itu adalah Instagram kita. Tapi kalau Finsta, isinya itu adalah the real me gitu. Jadi saya yang sebenarnya itu justru ditaruhnya di Finsta. Yang mungkin pertemanannya lebih sedikit daripada Instagram. Nah di sini yang menarik adalah, jadi account Instagram yang utama menjadi seakan-akan fake life. Kehidupan-kehidupan yang kayaknya cuma kelihatannya senang, bagus, dan segala macam ditaruh di Instagram. Justru yang fake Instagram adalah real life. Jadi cara berpikirnya udah mulai komplikated kan gitu kan. Saya sampai mikir waktu itu, karena anak saya juga masuk puberti gitu ya. Jadi saya tanya, sebetulnya buat apa sih Finsta itu? Kenapa nggak put your foto atau kegiatan di Instagram aja? Ya nggak bisa mah. Instagram itu untuk, pokoknya kita taruh yang bagus-bagus, seorang komen-komen di situ gitu. Tapi Finsta itu ya mungkin hanya beberapa orang, dan kita bisa jadi diri kita sendiri apa adanya gitu. Sekarang ini juga Instagram itu nggak boleh banyak-banyak foto, karena terlalu lebay. Makanya suka dihapus-hapusin fotonya, nanti ganti lagi gitu. Sedangkan kalau, ya mungkin generasi saya ke atas, itu ya Mbak Yeni ya gitu. Instagram itu udah kayak album ya. Jadi emang beda generasi, beda fungsi akhirnya media sosial. Nah jadi, oh ternyata mereka akhirnya membedakan itu. Jadi dunianya mulai kebalik-balik. Nah apa yang membuat kita mulai komplikated sih? Padahal kan sebetulnya kalau buat saya, itu selalu simpel ya gitu. Tapi kita insis banget untuk bikin itu komplikated. Kenapa? Kalau cuma mau ngomong pilihan, itu hanya selalu iya apa tidak. Ya kan? Maybe itu hanya memperparah keadaan. Mungkin daerah abu-abu itu biasanya bikin orang tambah gangguan. Ya kan? Jadi kalau misalnya ditanya are you happy, ya jawabannya sebetulnya iya apa enggak. Kalau iya lanjut, kalau enggak, ya mau bahagia apa enggak. Kalau mau bahagia berubah, kalau ternyata masih belum mau bahagia, ya stay. Lakukan lagi seperti yang kita lakukan gitu kan. Tapi ternyata dalam pemilih ini, orang enggak semudah itu yes atau no-nya gitu. Enggak semudah A atau B, mau apa enggak. Orang lebih senang di daerah maybe gitu. Makanya kan beberapa orang mungkin menikmati area abu-abu itu ya Mbak Yah. Yang Mbak Tolia ya gitu. Kita senang di daerah abu-abu. Padahal semakin abu-abu, semakin gangguan kita biasanya. Karena galau terus. Galau terus ya. Jadi kita menentuin pilihan seperti apa ya. Ya statusnya enggak jelas. Jadi cadangan terus itu kan sakit ya. Ya. Sakit hidup. Sakit banget. Oke. Nah jadi kalau tadi saya lihat gitu ya, saya pelajarin tahun 2010 lah ya. Di Tumblr itu adalah apa ya, tren untuk foto black and white gitu ya. Dengan quotes-quotes yang kira-kira adalah mengglorify atau membuat estetik kesedihan gitu ya. Yang bahwa hal-hal yang biasanya kita anggap sebagai emosi negatif itu adalah sesuatu yang indah gitu. Kalau kita lihat juga mungkin di bacaan remaja sekarang ya semacam manga atau apa, itu kan sebetulnya agak dark ya Mas Aulia ya. Kadang-kadang ya gitu ya. Iya kadang-kadang banget sih. Cuma kan tokoh manga itu sendiri keren banget kan gitu. Bahkan sekarang kita mengidolakan manga-manga itu yang sebetulnya kan kartun ya gitu. Bahkan bukan the real person gitu ya, tapi memang kartun. Tetapi itu bisa sampai ngefans banget gitu. Sampai dibuat konten-kontennya. Nah, mulai dari sini banyak remaja terutama perempuan ya, itu posting keadaan mereka saat mereka merasa cemas, saat mereka depresi, atau saat mereka mungkin merasakan moodnya nggak terlalu bagus gitu. Itu mereka posting. Memang media sosial itu membuat segala sesuatu yang menjadi terbuka. Jadi orang pun juga mulai open tentang dirinya gitu. Konten-kontennya kita bisa temuin di mana-mana. Dan menularlah dia ke media-media sosial lain. Mulai dari IG, TikTok, dan segala macemnya. Jadi kalau misalnya kita cari hashtag depres itu, banyak banget. Semuanya kurang lebih bercerita tentang perasaannya mereka nih. Dan ini sebenarnya nggak terbatas remaja ya. Orang dewasa pun sebetulnya gini. Nggak usah media sosial yang seperti ini deh. Dulu, waktu di WhatsApp atau BBM kita bisa bikin status, ya nggak? Kita sering update status kan? Betul. Dari status itu aja kita sudah bisa membaca kira-kira orang ini mengalami apa kan? Pasti kalau dikelompokin, teman-teman kita tuh ada yang statusnya berdoa aja terus, ya nggak? Bener. Banget. Sampai ada yang bilang, eh berdoa jangan di status. Pak Jijok timeline, Bu. Iya, jadi sebetulnya nggak perlu kita nunggu media sosial yang, ini kan ada bisa kita lihat fotonya ya gitu. Tapi di status itu, kita lihat orang rajin ngambil status sebetulnya. Ya kan artinya apa? Orang itu sebetulnya ingin direkognize. Mereka pengen orang lain tahu rasaannya itu seperti apa. Ya kan? Biasanya mulai dari kalimat sindiran-sindiran, kan gitu kan? Gitu. Marah, nggak mau langsung, tapi nyindir gitu. Sedih, nggak mau bilang, tapi statusnya nangis, kan gitu. Ya, emang kita tuh pengen ditanya sebetulnya gitu kan? Kita pengen orang lain tuh tahu keadaan kita seperti apa. Oke. Nah, ternyata konten seperti ini juga disukain sama orang-orang. Terlihat dari banyaknya like gitu ya, banyaknya komentar gitu. Jadi, ya nggak bisa dihindari lagi produknya ada, orang belikan gitu ya. Jadi, memang akhirnya ketika orang bisa melihat ini, maka mulailah ada koneksi antara konten yang depresif dengan popularitas. Gitu. Jadi, akhirnya orang bisa melihat koneksinya itu, ternyata konten yang disukai itu yang bentuknya seperti ini. Ya kan? Akhirnya orang mulai bikin konten ke situ juga. Lama-lama maknanya mulai geser nih. yang tadinya mungkin awal-awal orang membuat ini supaya awareness terbangun gitu ya. Atau memang dia benar-benar cari pertolongan ya. Karena memang ada beberapa yang melihat ketika dengan media sosial itu dia bisa cerita gitu ya. Dia bisa cerita juga di blognya dan segala macam. Dan disitu akhirnya dia dapat bantuan-bantuan. Tapi ketika kita sudah mengelinkan antara konten depresi dengan popularitas gitu ya. Cari Mbak Suara saya masih kedengeran ya. Nah, itu akhirnya ini sebatas konten. Maknanya mulai geser nih. Bahkan ada beberapa orang yang mulai jualan. Gitu ya. Kan sebetulnya kita ini kreatif sekali gitu ya. Kita bisa melihat selah pasar gitu. Nah, akhirnya mulailah jualan-jualan konten-konten. Kan gangguan mental ini, contoh. Bisa dalam bentuk mark, bisa dalam bentuk topi maupun t-shirt. Yang kayak gitu. Ini terlalu minyak. Ya ampun. Oh my. Jadi, apa ya. Di sini tuh jadi orang tuh bangga punya label. Penseti gitu ya gitu. Atau justru memakai itu ya. Kan karena saya depres, kan karena saya apa gitu. Nah, itu justru bangga. Kalau dulu orang suka ngumpet gitu ya. Iya, kita malah. Iya, betul. Jangan sampai orang-orang takut ya. Sekarang tuh malah tenang gitu kan gitu. Dan bisa dipakai untuk alasan gitu. Ini karena saya depres gitu kan. Wah, gue nggak suka berinteraksi nih. Berarti gue autis ya gitu. Kayak gitu. Kayak gitu tuh sering banget gitu. Nah, ini yang akhirnya juga jadi perhatian gitu ya. Akhirnya bukannya awareness yang didapet gitu ya. Tetapi orang malah salah. Malah salahkan perahangan itu. Orang jadi salah paham. Oke. Nah, ini ada. Sorry. Boleh nggak saya ini, Mbak Putri? Mereka, mereka ekspres itu. Apakah itu untuk menjadi excuse mereka sehingga dimaklumi oleh orang lain ketika mereka melakukan mungkin sesuatu yang tidak tepat ya, tidak benar? Gitu loh. Ya, akhirnya ada juga yang memakai ini. Jadi misalnya gini. Excuse untuk misalnya nggak ikut tujian atau nggak ikut revisi karena saya terlalu depres gitu kan gitu. Ya, terus kan dosen pembimbingnya yang bingung. Gitu kan. Terus, dia mau revisi gimana caranya saya kasih revisi depres gitu kan gitu. Iya kan, akhirnya jadi excuse ya. Gitu. Dan kadang-kadang juga apa ya, mungkin ketika profesional gitu ya, dan kemudian mendengar diagnosis seperti itu, itu juga sama dia kemudian digunakan untuk kayak untuk pembenaran lah. Kayak gitu. Padahal sebetulnya kita harus lihat juga apakah itu memang benar-benar gitu ya atau nggak. Gitu sih Mbak Yeni. Iya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah ini juga ada istilah dulu namanya FOMO, fear of missing out. Jadi orang itu sangat takut kalau nggak update media sosialnya ya, dia nggak lihat, nggak apa, karena takut ketinggalan sesuatu. Gitu. Jadi dia harus selalu ngecek. Habis media sosial yang A, dia pindah yang ke B, yang ke C, ke D. Supaya nggak ketinggalan tren. Dan itu untuk beberapa orang menjadi sangat stressful. Gitu. Makanya kita lebih panik ketinggalan handphone ya, daripada dompet kan gitu. Betul. Iya nggak? Ketinggalan handphone, dibela-belain balik kan gitu. Ya. Tapi sekarang juga ada istilah JOMO, joy of missing out. Yaitu akhirnya orang karena faktik ya dengan media sosialnya, akhirnya memilih untuk tidak mengakses media sosial. Itu disebut juga social media detox. Jadi kita tutup semua media sosial kita. Ya, untuk sementara nggak aktif. tetapi juga saya juga lihat ada trennya bahwa ketika mau melakukan social media detox ini atau JOMO ini, itu dibikin konten. Jadi persiapan-persiapan untuk tidak akses media sosial gitu. Ya kan? Jadi akhirnya bukannya akhirnya nggak ngakses, malah ngisi konten kan gitu. Iya. Jadi. Ada beberapa artis ya bilang begitu, saya pamit dari media sosial. Tahun 2022 kita kubat, bikin akhirnya satu tahun ke depan kita nanti. Nanti kita detox. Kita detox bareng ya Mas ya gitu. Oke, oke, oke. Sebelum detox media sosial ini juga mungkin di jamannya kita itu ada yang namanya detox TV ya. Nggak nonton TV sama sekali atau detox berita. gitu. Karena kadang-kadang terlalu banyak berita negatif akhirnya kita nggak mau dengerin berita sama sekali. Jadi intinya mungkin ada masa-masa dimana kita emang butuh detoksi nih. Butuh hening ya. Butuh ya. Butuh hening, butuh. Sebetulnya butuh menikmati hidup ya. Gitu. Karena terlalu banyak hal-hal negatif itu kadang-kadang bikin dunia ini nggak kayak indah gitu. Mbak Putri, ini sebenarnya ada juga nih yang di kolom komentar ada dari Mas Aditya Sandra Pamarta. Jadi dia bilang terkadang ada juga yang pakai aspek mental illness biar terlihat eti. Kalau misalnya anak-anak sekarang tuh eti tuh kayak kata wah gue keren banget nih. Kayak wah gue kayak wah gue depresi. Sampai kalau nggak salah ada musisi yang bilang gini mbak di ririk lagu aku ingin sakit karena sedang fashion. Ya itu ada. Ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut mbak kayak terkadang ada juga yang orang-orang yang bahkan sampai jualan itu kayak gimana sih mbak cara ngapasinnya. Kayak kadang-kadang kan itu agak susah ya buat kita filter yang seperti itu. Ya betul. Jadi memang akhirnya semacam trend gitu ya. Jadi mungkin yang mungkin sempat ngobrol dari mbak Yeni adalah sebetulnya di media sosial itu orang kan jualan idea mereka punya ide-ide tertentu yang akhirnya mereka tuangkan di media sosial. Nah dari bermilyar-milyar orang itu pasti ide itu ada aja yang beli kan gitu. Pasti ada aja yang suka sama konten itu. Ya kan. Nah nanti dia akan viral. Apalagi kalau sudah viral akan semakin banyak orang yang beli idenya. Nah kalau udah idenya dibeli satu lama-lama akan banyak yang menganut itu juga. Contoh. Mungkin waktu itu kita pernah concern karena ada website yang memperkenalkan cara-cara bunuh diri yang efektif. ada juga glorify tentang bunuh diri gitu ya. Jadi bunuh diri itu ternyata romantis misalnya kayak gitu. Sehingga akhirnya waktu itu cukup mempengaruhi terutama pada anak-anak remaja tuh. Putus cinta gitu kan. Terus bunuh diri yang kayak gitu. Jadi memang ide-ide yang ada di media sosial ini yang sebetulnya harus kita kritisi ya. Gak bisa kita telan gitu aja gitu. Dan nanti kita lihat ya kenapa sih sekarang orang senang banget punya gangguan psikologis gitu. Padahal yang punya gangguan psikologis sangat tembukan gitu. Capek kalau misalnya di pikir-pikir tuh. Memang orang tuh ketika belum dapet tuh dia membayangkan bahwa itu indah kan gitu. Udah dapet. Aduh. Nah ini beautifying mental illness. Jadi mengesankan bahwa mental illness itu adalah suatu keindahan atau kesulitan yang dialami oleh beberapa orang itu adalah sebuah keindahan itu selain bahaya juga sebetulnya disrespectful ya. Mereka sebetulnya bukan yang menghargai tapi mereka justru tidak menghargai. Boleh ditanyakan sama orang-orang yang memang sudah ada di kondisi mental illness itu buat mereka itu sangat gak gampang untuk keluar. Bahkan untuk ngomong bahwa sebetulnya mental illness aja mereka butuh waktu. Kalau tadi Mbak Yeni tanya kebetulnya disadari apa enggak sih ini lagi saya dengerin. Yuk kita dengerin. Gitu ya gitu. Itu biasanya mereka mungkin belum paham belum punya insight tentang apa yang terjadi sama dirinya Mbak. Ketika mulai datang ke bantuan profesional gitu ya biasanya memang yang dibangun adalah insightnya dulu bahwa dia punya kondisi tertentu. Harapannya apa? Harapannya dengan insight itu dia kemudian mulai mengambil jalan pejembuhan. Jadi gini logikanya gini kalau orang gak tahu dia sakit dia gak akan minum obat kan? Yes. Ada ada gejala-gejalanya. Ya. Nah orang-orang dengan mental illness itu sering sekali juga mereka harus mengkonsumsi obat tertentu. ya untuk menekan kegelisahannya untuk bisa tidur yang kayak gitu. Nah kalau misalnya dia gak mau minum obat ini yang ada gejala-gejalanya muncul semuanya. Gitu ya. Misalnya katakanlah pada si Zofren ya orang-orang yang kalau dalam bahasa awam adalah orang gila misalnya gitu. Kalau mereka gak mau minum obat itu gejala-gejala kayak halusinasi tiba-tiba kayak dengar ada orang ngomong gitu kan. Tiba-tiba merasa ada orang yang memburu dia dan segala macem itu muncul semuanya kalau gak minum obat. Nah sehingga set culture sekarang ada set culture jadi budaya sedih itu jadi tren. Apalagi ketika orang tuh seneng banget melakukan self-diagnosis. Nah ini kadang-kadang nih Mbak Mas orang datang ke profesional tuh udah punya diagnosisnya. Gitu. Jadi datang ke kita tuh udah bilang Mbak saya ini kan depresi ya gitu. Terus yang disini juga bingung. Oh gitu gitu ya. Gitu juga bingung. Terus kita tanya kan dapat dari mana tuh diagnosisnya. Karena biasanya kita harus ngecek ya itu pendapatnya siapa gitu. Nah nanti dia bilang oh enggak saya lihat di websitenya apa tuh ada poin-poin kalau ada ini 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 maka itu depresi gitu. Kalau misalnya ini 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 maka namanya cemas. Gitu ya. Jadi akhirnya mereka punya self-diagnosis sendiri. Dan biasanya ketika orang sudah lihat itu dia jadi yakin oh iya bener gue depresi kan gitu. Nah agak susah nih ngadepin orang-orang yang sudah punya keyakinan kalau dia sakit ya gitu. Jadi ketika kita bilang kayaknya belum gak mungkin Mbak gitu ah gitu. Jadi lebih ngeyelia gitu kan untuk dikasih tahu gitu. Kalau belum sampai di situ. ini biasanya istilah-istilah yang sering banget kita dengar nih diagnosisnya. Mbak saya tuh punya gangguan OCD Obsesive Compulsive Disorder. Kenapa? Karena saya tuh suka bersih-bersih Mbak. Ya kan bagus ya suka bersih-bersih gitu ya. Saya suka ngatur barang-barang saya it is oke gitu ya gitu. Jadi istilah-istilah ini yang suka dipakai. Mbak saya ini apa punya kecemasan gitu kan. Gitu. Atau Mbak saya ini apa ini namanya bipolar. Atau saya ini kayaknya kepribadiannya ganda deh Mbak. Oh ya kenapa tuh? Karena kadang-kadang saya seneng kadang-kadang saya sedih gitu. Ya itu mah sepuluhnya juga begitu ya gitu tergantung. Kita juga begitu ya. Tergantung siklus ya Mbak ya gitu. Menarik sih ini. Jadi sedangkan yang dirasakan orang yang benar-benar mengalami OCD ya itu benar-benar berat untuk mereka. Kenapa? Karena akhirnya mengganggu fungsi sosialnya kan. Jadi payangin kalau misalnya kita mau pergi terus kita merasa kayaknya gue belum ngecek ini deh terus dia ulang lagi. Terus dia ulang lagi. Itu bisa lama-lama gak jadi pergi tuh. Segelipah gitu pasti ya. Betul. Akhirnya kan fungsi sosialnya terganggu ya gitu. Betul. Tapi kalau perkara lupaan gitu ya Mbak ya eh gue udah ngecek belum ya gitu. Terus ngecek lagi gitu. Terus eh sekali lagi ah gitu. Nah itu sih namanya emang apa ya sugesti kita aja gitu ya harus ngecek lagi gitu kan gitu. Kan tetap bisa pergi tetap bisa bersosialisasi artinya fungsi sosialnya tidak terganggu. Ya. Belum lagi misalnya penggunaan istilah fobia. Oh ya. Aduh Mbak saya ini fobia kucing gitu kan gitu. Oke gitu kan gitu. Kadang-kadang mungkin yang tadinya gak fobia jadi fobia beneran gitu ya karena harus menampilkan yang seperti itu. Nah itu jadi kadang-kadang kita suka bingung ini mana yang mana mulainya. Oke jadi memang sebetulnya dari segi keilmuan kita senang karena orang-orang mulai aware ya. Orang-orang mulai paham psikologi seperti apa. Tetapi dengan keluarnya nama-nama penyakit ini orang-orang juga senang banget makainya gitu. Mereka akhirnya me-label entah dirinya sendiri atau temannya gitu kan saling me-label gitu. Oke. Kalau misalnya diajak ngomong gak nyaut-nyaut gak merhatiin loksis loh kan gitu. Sedangkan semuanya itu dalam konteks gangguan psikologis itu jauh lebih berat. Jadi disini mulailah ada awareness gitu ya yang bilang boleh gak sih romantizing mental illness itu berhenti gitu kan karena itu sebetulnya gak indah mental illness itu gak indah gitu ya. Terus orang juga perlu berhenti tuh self-diagnosing dirinya sendiri gitu. Contohnya orang gak mau mendiagnosis dirinya dengan kanker kan gitu secara fisik ya. Terus kenapa mau melabel dirinya dengan penyakit psikologis gitu. Kenapa orang lebih memilih dibilang bipolar gitu. padahal sakitnya mungkin sama dengan sakit-sakit kronis lainnya. Kesedihan itu bukan depresi. Kesedihan itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang. Stres itu juga dialami oleh semua orang ya. Kalau kita punya memori buruk yang gak mau kita ingat gitu kan itu juga bukan belum tentu trauma. Punya pikiran yang aktif terus jadi overthinking dan segala macam itu bukan zizofren. Itu bukan halusinasi. Jadi banyak orang yang akhirnya harus paham bahwa hal-hal yang wajar kita alami itu bukan mental illness. Jadi mulailah keluar awareness-awareness terkait ini. Bukan berarti kita gak boleh bicara ya. Kita boleh bicara kita khawatir. Kita boleh bicara kita cemas. Kita boleh bilang kita takut gitu ya. Malah itu harus mbak dan mas. Karena kalau kita gak mengakui ini semua yang ada kita denial. Nah itu gangguan lagi nanti. Beda lagi ya. Itu beda lagi. Kalau kita terlalu sering denial, kita terlalu sering merepress gitu ya. Itu nanti jadi gangguan. Kan kadang-kadang kalau teman-teman media itu suka tanya gitu ya. Mbak, kenapa mbak dia tiba-tiba membunuh? Padahal dia biasanya baik dan segala macam gitu ya. Itu karena agresifitasnya selalu di-repress, selalu ditekan. Sehingga ketika di-repress terus-terusan lama-lama kan dia cari penyaluran tuh. Pada orang yang salah. Jadi ketika ada orang yang gol langsung dibacokan gitu. Tapi perjalanannya sebetulnya udah panjang banget. Apalagi di masa pandemi gini. di masa pandemi ini ya sudah lah semua orang dari semua lapisan kayaknya kena efeknya. Orang dewasa mungkin kadang-kadang masih bisa menjaga stabilitasnya dibandingin remaja dan anak-anak. Tapi gak selalu begitu juga ya. Kita juga pasti mengalami stress-stress di rumah lah. Memang ketika pandemi ini yang namanya akses media sosial itu jadi utama ya mbak ya. gitu ya mas ya. Gitu. Itu jadi hiburan gak kebayang kalau lockdown pada saat gak ada media sosial mau ngapain di rumah kan gitu. Di rumahnya sampai bersih banget pasti bersih-bersih terus gitu kerjaannya ya. Nah media sosial tuh memang di satu sisi membantu orang-orang tetapi di sisi lain juga ternyata bisa mengakibatkan efek yang tadi. Gitu. Duh gue depres nih lockdown gitu. terus semua orang jadi depres pada saat lockdown gitu. Ya. Jadi itu. Nah ini kalau mau serius nih kalau kita mau bilang gangguan psikologis ini ada bukunya. Gitu. Psikiatri biasanya pakainya ICD 11 ya. Kalau misalnya psikolog biasanya kita pakai yang DSM 5. di dalam sini ada kriteria untuk semua jenis gangguan psikologis. Yang tadi OCD yang tadi bipolar yang tadi anxiety fobia ini semua ada kriterianya. Baru dibilang kalau misalnya gangguan psikologis kalau kriterianya memenuhi itu semua. Jadi gak gampang sebetulnya punya gangguan mental. dan biasanya kita punya batas waktu itu sekitar 6 bulan untuk melihat apakah gejala itu bertahan apa enggak. Jadi misalnya gini dulu pada saat tsunami itu kan banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai dengan mendadak ya. Terus akibatnya adalah shock gitu ya. Traumanya. Trauma dan sebagainya gitu ya. tapi itu mungkin berlangsungnya singkat. Jadi mungkin 2 minggu sebulan gitu ya. Sehingga gak bisa kita masukkan ke dalam gangguan yang sangat serius gitu ya. Gangguan mental illness yang sangat serius. Kenapa? Karena dia masih di bawah 6 bulan. Nah gitu. Jadi apa namanya biasanya 6 bulan itu untuk melihat apakah itu terus-menerus terjadi. Jadi ini yang perlu kita lihat. semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya mau apa tadi self-diagnosis yang dibaca ini. Yang apa ini ya Pak ya? Jadi dari APA itu gitu ya ada semuanya muncul lah kriteria. Monggo dibaca gitu ya gitu. Kita kalau yang kuliah psikologi kenyang banget mbak baca ini mbak gitu. Lebih bantal sampai dibawa kemana-mana gitu ya gitu. Karena harus nempel gitu. kalau mau serius sedikit kita bisa bilang bahwa yang namanya gangguan psikologis pendekatannya selalu biopsikososial. Itu bisa berasal dari biologis genetik bisa berasal dari keadaan psikologis kita bisa juga dari budaya. Jadi gangguan psikologis itu bisa diciptakan dari lingkungan yang gak sehat. Ini ada hubungannya gak nih? Om Moldi bertanya ya apakah mental illness bisa berasal dari gen? Bisa. Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu melihat apa kita bilang ya sejarah riwayat keluar gaya pohon keluarga kita gitu. Misalnya ada yang mengalami gangguan depresi ya tapi udah bener berupa gangguan diagnosis gitu ya. Nah itu kita perlu lihat apakah sejarah itu ada berulang gitu. Karena memang juga bisa diturunkan secara genetik. Katakanlah secara genetik kita ada yang rentan gitu ya. Sehingga karastrisik psikologis kita juga rentan. Ketemu lingkungan yang sangat stressful. Ada trigger ya. Ada trigger. Orang dengan karastrisik kepribadian yang rentan ketemu trigger yang di luar kemampuan dia jadi gangguannya. Jadi nggak gampang sebetulnya masuk ke psikologis disorder atau mental bias itu. karena karena penyebabnya ada di tiga area ini maka kalau kita mau bangun sistem pertahanan mas kita juga di tiga area itu juga. Artinya secara biologis secara fisik kita harus terjaga secara psikologis kita harus punya karastrisik yang resilient yang agile kalau sekarang itu juga ada di lingkungan yang sehat. Tetapi sering sekali kalau klien saya lingkungan saya toxic banget ada istilah itu ya. Lingkungan saya toxic banget terus gimana saya mau sehat? Masih ada faktor psikologisnya masih ada faktor genetik kita yang memang mungkin kuat. begitu pula ternyata di lingkungan kerja itu juga banyak lingkungan kerja yang toxic. Saya selama pandemi ini cukup banyak mendampingi orang-orang bekerja untuk struggling dalam keadaan pandemi ini. Pada saat inilah baru kelihatan kantornya itu punya awareness apa enggak terhadap well-being dari karyawannya. Mereka yang punya apa namanya sensitivitas untuk well-being itu biasanya mereka punya layanan-layanan yang memang membantu karyawannya untuk selama pandemi. Kalau yang enggak terus aja toxic pada akhirnya gitu. Oke. Ini kayaknya slide saya yang terakhir sih kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol monggo stop siap aja kali ya. It's okay thank you banget Mbak Putri mungkin kita buka discussion ya Mas Aditya Chandra bisa open mic enggak Mas? Ya silahkan Mas Adit Mas Adit Atau dibacain aja Aulia Tolong Oke Ini ada pertanyaan dari Mas Adit Chandra Pamarta Oke lagi nih ya Oke Permisi Mbak Putri izin bertanya juga Saya lagi tengah Ayo Mas Adit open mic langsung Mas Adit Silahkan Mas Saya ingin bertanya Bu untuk apa namanya kan sekarang kan banyak kasus namanya bipolar bipolar itu ya mentiakan sama atlet sama artis sama ada juga pebisnis gitu ya apakah apakah bipolar itu termasuk mental illness ya? Bukan Ibu yang manggil Ibu yang manggil Ibu yang manggil Ibu manggil Mbak aja Mas ya sorry Mbak ya Mas gak apa-apa ya kan kalau memang sudah didiagnosis kepagi pikirannya oh gak apa-apa Mas pikiran kita mas sering tertagi-bagi gitu kalau memang diagnosis bipolarnya sudah ditegakkan dalam arti memang sama sekiater sama psikolog sudah dibilang bipolar ya itu masuk mental illness gitu itu sebenarnya keadaan dimana mood kita tuh mood swing banget dia bisa berubah-berubah gitu dengan sangat cepat detik ini bisa ketawa abis itu sedih terus nanti ketawa lagi gitu kan gitu jadi kita orangnya sendiri tuh juga akhirnya bingung gitu kan dengan keadaan mood media yang seperti itu gitu nah mungkin perlu dipahami juga sama teman-teman ketika sudah masuk pada gangguan psikologis penderitanya sendiri tuh gak pengen seperti itu biasanya mereka juga gak terlalu punya kontrol terhadap apa yang terjadi sama dirinya gitu jadi pada pada kasus yang seperti ini itu memang bukan dilakukan untuk seeking of attention aja tetapi dia memang gak bisa ngontrol itu dia gak punya kemampuan untuk mengontrol itu makanya kemudian disebut gangguan gitu tapi kalau misalnya emang orangnya suka marah-marah aja gitu ya terus bilang aduh tadi sorry deh menurut gue lagi gak bagus gitu ya gak bisa gitu juga gitu ya harus bertanggung jawab juga gitu gitu sih apakah ada yang mau ditambahkan Mas Adi oke terima kasih Mbak sudah cukup jelas terima kasih Mbak responsnya gitu kemudian ada dari Mas Moldi apakah Mas Moldi mau open cam atau open mic buat nanya langsung atau diwakilkan Om Moldi open mic Om Moldi oh iya Om Moldi sorry oke dibacakan ya oke peranyaan dari Om Moldi Mbak bener gak bener gak sih sakit asam labung berasal dari masalah psikologis gimana ngatasinnya jadi langsung udah pake piyama jadi gak bisa on cam gitu oke ada bisa seperti itu jadi kalau di kita ada namanya psikosomatis hal-hal psikologis yang akhirnya muncul gejalanya di tubuh makanya dibilang psikosomatis somatis itu kan tubuh ya gitu jadi kalau misalnya lagi banyak pikiran lagi gelisah gitu ya terus perutnya jadi kembung gitu kan undaknya pegel kepalanya sakit gitu kalau yang sering-sering kepalanya sakit gitu ya pundaknya kok pegel-pegel masuk angin bolak-balik tapi gak ada penyebabnya secara fisik nah coba dilihat lagi mikir apa kan gitu biasanya sih pikiran itu lebih ke kesehatan jasmanin ya eh bisa juga skogis ya ya karena sebetulnya ada masalah yang kita repress ya terus mungkin kita nunda-nunda penyelesaian ya akhirnya dia muncul dalam bentuk kejala fisik jadi yang sering-sering masuk angin disini ya gitu coba dilihat lagi kebetulnya apa yang terjadi gitu ya gitu kalau mulai susah tidur nah itu juga perlu dilihat tuh kenapa ya gitu kok mulai susah tidur nah betul betul itu saya ada yang salah satu temen kayak itu dia tuh mulai susah tidur kayaknya tuh gelisah aja ya jadi memang gini mbak biasanya tuh apapun yang terlalu itu adalah indikasi dari sesuatu jadi susah tidur kebanyakan tidur susah makan kebanyakan makan ya itu biasanya ada sesuatu stress yang tidak keluar yang tidak disadari kali ya kadangkan kita kadang suka begini loh mas Aulia lo stress ya enggak denial nah iya bener kadang-kadang jawabnya gitu kan mbak gitu iya gitu kan gue gak stress gitu kan gak stress gue gak kenapa-napa tapi ya tapi ya itu akhirnya gak bisa tidur lah apa gimana gitu ya nah itu ada yang saya bilang kita gak kita gak menyadari itu ya mbak putri ya itu juga bahaya juga ya kayak gitu ya denial tadi iya makanya ketika datang itu biasanya ya karena masalahnya bukan di kita ya jadi kan kita gunanya adalah masih helikopter view nih gitu lo yakin gak ada apa-apa gitu kan gitu atau masalahnya memang belum di accept sama dia sehingga dia gak mau dianggap bahwa itu jadi masalahnya dia gitu tau gak mbak kenapa orang kadang-kadang gak mau ngakuin itu masalahnya dia karena begitu mereka mengangkui maka pada saat itu juga dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan jauh lebih mudah untuk bilang gak punya masalah jadi ada sense of runway ya kayak avoiding dari situ juga ya mbak ya iya kalau kita udah tau kan sebagai orang dewasa kita pun bertanggung jawab harus cari solusi apa apa tuh mas aku ada kasus nge mbak jadi kan kebetulan aku di luar di luar sebagai masalah juga dengan komunitas mbak nah jadi di komunitas saya ini ada gitu loh member yang memang memakai kondisinya dia kalau ngasih dia bilang dia bipolar dan dia sempet ini saya gak tau ini mungkin lebih mengerikan lagi daripada orang yang self-diagnosis jadi dia sampai foto obatnya dia di komunitas saya ditaruh nih mbak ditaruh so I'm under beast jadi tolong maklumin gue kalau gue bertindak tidak menyenangkan tapi kan sebenarnya walaupun gimana ya mbak ini mungkin saya juga berpikir gini walaupun you are under something but you are tetap lu tetap bertanggung jawab sama sikap lu gitu loh jadi kayak ini gak berhubungan sama diagnose gak berhubungan lah sama mental illness kayak bukannya saya gak peduli ya mbak ya saya juga aware kalau itu mungkin ada kadang-kadang bisa ada outburst tapi kan kadang-kadang itu kan dia tanggung jawab gitu mbak sama tindakan sendiri gitu loh kita gak bisa maklumitas menerus menurut mbak itu gimana sih ke orang yang suka menggorifikasi penyakitnya itu walaupun itu bener agak susah juga untuk gini ketika orang punya gangguan psikologis kadang-kadang memang berat buat dia untuk mengupayakan sesuatu ya karena kan sebetulnya ketika kita mengalami gangguan psikologis itu kita memang berarti kita punya kerentanan itu nah jadi kadang-kadang memang butuh energi yang besar sekali dari dia untuk bergerak ke arah perubahan nah ngumpulin energinya aja kadang-kadang kita gak sanggup gitu ya kan makanya mendampingi orang-orang dengan gangguan tertentu itu memang kayak roller coaster naik turun-naik turun gitu ya hari ini kelihatannya dia menuju baik tiba-tiba besok turun lagi keadaannya nah itu sering sekali seperti itu makanya ketika anggota keluarga kita ada yang mengalami gangguan psikologis tertentu yang diudukasi itu semua keluarga harusnya gitu supaya mereka bisa mendampingi berbagi energi untuk mendampingi gitu karena emang gak gampang pendampingannya gitu tetapi apa namanya kita memang perlu memberikan support terus menerus insight terus menerus gitu ya gitu ya memang pada orang yang makanya saya bilang ketika masuk gangguan psikologis ini gak gampang buat mereka mereka juga gak mau ada di situ ya mereka juga pengennya bisa keluar dari situ nah ini orang-orang yang justru gak sakit malah pengen masuk kesini semua nih gitu kan gitu iya seperti itu sih mas jadi memang kasarnya no one should left behind ya mbak ya jadi kayak bahkan orang-orang yang karena kan ada risikonya kalau misalnya cerita ke stranger kan kayak orang-orang kan gak tau ya awalnya kan mikir kayak oke gue bisa cerita dengan anonymitas gue seperti itu tapi kan malah malah jadi pula liar kemana-mana kayak semacam circle of emotion gak bisa dikontrol kayak bisa merusak satu kondisi itu juga ngeri ya mbak iya karena kan emosi itu menular ya gitu sehingga kadang-kadang sebagai pendamping pun kita harus bisa membuat batasan tentang karena gini bagaimanapun itu adalah kondisinya dia bukan kondisinya kita kalau pendampingnya sampai ngikut ya gitu kan justru akhirnya pasiennya dua iya nambah nambah jadi pada saat kita berlatih jadi kanselor atau psikolog gitu ya kita memang juga diajarkan supaya kita gak kita gak apa namanya ya kita gak kena imbasnya atau dampaknya gitu jadi memang perlu kasih batasan kayaknya ada yang resen ya iya mbak Ruth silahkan mbak halo mbak Putri menarik banget malam hari ini so excited for this night mbak Putri ini ini pertanyaan dari kaum-kaum anak muda ya biasanya kan kita tuh terkenal dengan quarter of life crisis ya nah bagaimana sih efektif atau bagaimana sih pentingnya kita untuk membedakan karena emosi itu yang namanya setiap tahun tuh pasti berubah ya mbak karena kan dari kita dulu waktu kecil terus waktu sekarang dewasa pasti akan berubah ya sesuai dengan perubahan zaman suasana baik dunia kerja dan yang lainnya nah gimana sih cara kita efektif untuk menganalisa kalau kita tuh memang benar-benar stress atau benar-benar memang sedang kan kadang kita suka pakai nge-blaming ourself tuh kayak oh gue stress nih padahal karena quarter of life crisis atau memang karena memang emosinya tuh sedang lagi dilatih aja gitu mbak karena di beberapa case tuh kadang kita malah membuat stress itu tuh sebagai kayak apa ya tameng gitu loh mbak putri atau enggak life crisis tuh sebagai alasan seperti itu nah pinginnya sih supaya anak-anak yang lain teman-teman yang lain bisa paham juga sih bagaimana cara membedakan dan jangan memakai cara itu tuh untuk supaya tameng kita aja gitu terima kasih mbak putri oke coba seperti ini ya mbak berarti yang mau dibedakan adalah is it quarter life crisis gitu kan atau depresi ketika kita memang benar-benar merasakan stress gitu loh mbak kadang kan memang kita membuat-buat sendiri ya stress atau depresinya gitu kan memang apakah quarter life crisis itu adalah sebuah emosi yang memang harus anak-anak muda seumur 25 tahun rasakan atau memang sebenarnya stress yang gak harus kita lalui gitu loh mbak karena quarter life crisis itu kadang kan suka dibikin jadi apa ya mbak kayak drama-drama gitu loh mbak apa namanya kita juga membiu apa exagerate untuk itu oke nah pertanyaan saya untuk semua yang mempertanyakan quarter life crisis gitu ya apakah sebuah masalah itu harus punya nama gitu is it very important untuk ngasih nama itu quarter life crisis atau ya itu ya memang masalah aja gitu karena kalau kita bicara crisis itu di semua tahapan usia ada gitu disini itu buat quarter gitu ya di usia 30-an ada krisisnya usia 40-an ada krisisnya 50-an ada krisisnya saya pernah punya pasien klien sorry saya punya klien 60 tahun gitu ya saya kan bingung ya 60 tahun oke masih punya masalah krisis apa lagi dalam hidupnya gitu kan dia datang sama saya untuk bilang mbak saya gak percaya Tuhan saya cari Tuhan di panin gitu terus saya mulai mikir ntar ini dia memang datang ke psikolo apa kemana ini harusnya gitu ini kita jawabnya bukan agama yang dia pertanyakan adalah boleh gak kalau saya gak percaya Tuhan gitu oke so dalam setiap tahapan usia saya yakin kita semua punya krisisnya dan krisis itu adalah masalah dan semua masalah itu gak akan selesai kalau kita gak jalanin jadi yaitu life is as simple as that juga sebetulnya kita kadang gak perlu nama buat masalahnya yaudah kita tahu itu masalah kita jalanin aja ya kan mau itu namanya krisis mau itu namanya apa uber kedua gitu ya mbak ya istilah-istilah uber kedua gitu kan gitu atau let's begin at 40 gitu kan atau apapun namanya itu kan sebetulnya hanya menunjukkan masalah waktu gitu kalau sama mahasiswa saya saya suka bercanda gini nanti ya kalau kalian lulus ya saya mungkin gak bisa jamin kalian bahagia apa enggak tapi saya bisa jamin kalian ketemu masalah gitu keren banget karena itu udah pasti gitu oke oke besok kalau dibilang harus gimana mbak ya dikalanin aja gitu kan gitu justru kita baru tahu kita bisa menghadapi apa enggak kan kalau kita sudah lewat di sekitar sana oke mbak ya itu terima kasih mbak Putri menarik sekali mbak sama-sama mbak sama-sama mbak ini ini malam ini tadi sih sempat penasaran kayak aku dengar yang masalah orang 60 tahun itu datang ke mbak bertanya soal mbak saya gak beri Tuhan itu saya kadang-kadang juga baca masalah psikolog ya psikolog tuh dianggap sebagai tahu segalanya gitu bahkan kayak si datang ke psikolog itu pernah gak sih mbak handle projian yang lebih aneh dari itu itu kan absurd banget ya mbak ya ada sih misalnya orang si Zofren ya dengan pemikiran-pemikiran mereka yang memang bizarre kalau kita bilang aneh itu ya jadi dia dan itu ada namanya delusi ya pemikiran yang salah yang kita gak bisa patahkan gitu misalnya saya itu nabi mbak gitu oke ya itu mau kita bawa sejarahnya Al-Quran gitu ya misalnya bahwa gak ada lagi nabi gitu ya gak percaya pokoknya saya adalah nabi gitu kan gitu ya sudah gitu kan gitu jadi sebetulnya ketika jadi psikolog yang saya pelajari adalah kita belajar untuk accept tanpa harus paham oke jadi kadang-kadang ya memang gak bisa dipahami karena itu mereka gangguan kan gitu iya sih benar jadi kita terima aja nah justru kadang-kadang ketika kita mulai accept seseorang dengan apa adanya dia disitu kita bisa berkomunikasi nah yang penting sebetulnya kan yang dibangun adalah komunikasinya gitu kan gitu jadi mau seaneh apapun orang ketika kita bisa accept dia gitu ya disitu kita bisa menjalin hubungan sama dia kita mulai bisa berkomunikasi nah jadi untungnya jadi psikolog adalah kadang-kadang ya sudah lah emang udah gak ada yang aneh lagi semuanya aneh udah belajar merasionalisasikan hal itu ya mbak ya oh yaudah terima aja terima aja bahkan gak sempat dirasionalisasi ya sudah di accept aja gitu oke menarik sih isinya ini oh iya ini ada pertanyaan dari om Agung nah oke mau saya bacakan atau gimana om ini menarik aja deh mas Agung udah pake piyama juga jangan-jangan open mic kalau bukan open camp open mic mah mau pake piyama mau pake daster ah mas Agung gimana mas enggak tuh tadi yang mungkin tadi waktu pas apa tadi saya sempat itu dulu ya diner dulu jadi yang saya justru menarik yang tadi pertanyaan saya yang pertama bahwa banyak sekali lagu-lagu yang hits gitu ya itu justru sebenarnya lirik-liriknya atau tema yang jadi lagu isi lagu itu sebenarnya serem-serem loh dan kadang-kadang orang justru karena memang beda bahasa ya Mbak Putri ya terus bilang gue happy loh setelah denger lagu ini padahal dia gak tau isi lagunya itu sebenarnya bukan sesuatu yang happy gitu nah itu yang gue jadi semangat kalau denger lagu ini di mobil atau di mana gitu atau di Spotify gitu ya tapi sebenarnya dari isi liriknya itu kalau diperhatikan banyak banget tuh lagu yang hits itu justru liriknya gak menyenangkan saya sendiri saya sendiri agak susah kalau misalnya saya diminta untuk pilih lagu gitu saya bilang saya pengen lagu yang happy dong isi apa berkirik maupun iramanya gitu nah itu biasanya lagunya gak gak terlalu terkenal gitu kalau yang pertanyaan kedua itu ini aja soalnya katanya kan psikologi psikologi kan untuk Anda bukan jadi saya jawab dua-duanya mas coba jawab tapi kalau yang pertama itu sih lebih masalah preferensi ya mas ada orang yang dengerin lagu karena kontennya karena isinya ada yang orang dengerin karena nadanya gitu ya dan mungkin ada orang yang dengerin karena penyanyinya gitu mana yang mana ternyata itu kan membawa efek ke dia gitu ya kadang-kadang mungkin yang penting dari sebelum lagu itu adalah bagaimana dia bisa berefek terhadap seseorang kan jadi ketika orang jadi semangat padahal kontennya sedih gitu ya kalau buat kita psikolog ya sudah yang penting untuk sebarang dia senang dulu gitu ya kan jadi emang karena ternyata dia dengerin lagu itu ya memang cuman ada gitu dia gak peduli sih jadi bahkan kadang-kadang itu Mbak Putri ya contoh yang dulu itu kebetulan waktu dibanding lagunya itu kayak Niki Astria gitu akhirnya malah somehow dari dari yang dia nyanyikan terus akhirnya impactnya justru ke penyanyiannya juga gitu ya orang kan kemudian suka mengaitin ya apa yang dinyanyikan nanti terjadi loh gitu ya kan ya saya sih kalau buat mungkin memang itu harus dinyanyikan karena mungkin itu memang dinyanyikan gitu kalau itu kemudian dicocok-cocokin gitu kan ya munggu aja buat saya itu jadi sebuah kisah kan gitu ya gitu kalau pun ternyata dia nggak nyanyikan nanti akan diambil lagu dari yang lain kan buat ditempel ke situ gitu jadi sebetulnya ya tergantung kreativitas dari yang ngebahas aja gitu kalau saya boleh jawab pertanyaan yang kedua kalau psikolog punya masalah konsulnya ke siapa keuntungan dari psikolog keuntungan dari psikolog adalah teman kita juga psikolog jadi kita tinggal milih mana yang punya ekspertis apa sesuaikan aja kan gitu tetap kita juga kadang-kadang butuh orang ya karena yang kita perlu adalah helikopter view-nya itu kalau orang lagi punya masalah kan dia kayak hidup di dalam lingkaran masalah itu kan jadi perlu ada orang lain yang ngeliat dari luar jadi kalau psikolog punya masalah dan itu sangat wajar ketika orang masalah dianggap objektif maka kita akan cari second opinion itu saya sih itu Mbak Putri ya saya sering ya tapi ini bukan ilmu psikologi ya ada kan dikenalin satu question yang lain yaitu adversity question adversity question itu sebenarnya kan kalau misalnya ada masalah bagaimana kita nyikapinya secara proper lah ya atau secara baik gitu ya sehingga tidak perlu jadi masalah yang besar gitu contoh misalnya katanya kita ketinggalan pesawat terus kemudian mau di airport mau maki-maki siapa maki-maki kontor check-in-nya atau maki-maki airline-nya gak akan balik itu pesawat itu juga kan jadi terus bersikap terhadap situasi yang seperti itu gitu atau macet di jalan kita mau riak-riak di dalam mobil atau pukul-pukul apa jog mobil atau apa juga gak akan mengurai kemacetan gitu nah itu jadi kayak gitu-gitu yang saya sering sharing ke teman-teman untuk ya bagaimana kita bersikap pada saat kita menghadapi satu situasi yang controllability kita gak terlalu tinggi gitu ya untuk mengatasi itu yaudah kita atasin yang dari dalam diri kita aja ya mas mas agung sendiri mungkin bisa beropini kayak gitu kan karena pengalaman hidup ya mas gitu jadi ini adalah usia-usia dimana biasanya wisdomnya udah dapet nih langsung tau aja soal usia gitu kan tapi kenapa kenapa si tolong bilang lu bisa baca pikiran ya gitu ya bisa deh gitu kan kenapa karena yang kita pelakuin kan pattern pada usia-usia yang semakin senior itu memang wisdomnya udah dapet tapi ketika kita ngomong itu sama mereka yang masih remaja itu gak make sense karena memang perjalanannya belum sampai situ percaya lah karena itu kan antara orang tua sama remaja selalu ada gap kan karena memang ada ada waktu yang gak bisa dikejar untuk menyatukan persepinya gitu jadi adversity question itu menarik sebelum saya juga soal itu lulus S1 oh iya boleh dong kapan-kapan diskus itu soalnya buat saya itu cukup efektif untuk bantu terutama managing people bagaimana merubah bahkan more dari itu more offer dari itu adalah bukan cuma merubah mindset tapi saya sebutnya itu merubah mindset jadi lebih lebih ke lebih dalam lagi kalau mindset kan masih bicara head ya kalau mindset udah bicara yang behavior itu mungkin lebih lebih dalam lah yang sudah sampai implementasi itu menarik itu mbak adversity question oke mbak putri sorry saya mau saya mau menanya jadi gini tadi yang kita ingatkan waktu itu orang kalau enjoy oh lo otis kemudian ada yang protes seperti yang mbak putri bilang orang yang memiliki hal itu sebenarnya dia tuh gak mau jadi sebenarnya itu kayak apa mbak putri bilangnya itu it hurts them gitu lah atau orang-orang yang sekeliling mereka yang memiliki atau menyandang gangguan apa penyakit tersebut nah dengan mental illness ini yang seperti ini apakah ada apa ya istilahnya kayak gerakan yang seperti si autism ini saya tuh ingat banget ingat banget bahwa orang-orang please jangan bilang seperti ini karena ini tuh apa ya istilahnya yang menyakitkan lah untuk keluarga yang memang anaknya atau familinya tuh memiliki penyakit ini seperti itu mbak putri iya mbak jadi sebetulnya di luar sana tuh banyak gerakan-gerakan mbak ya yang memang untuk kondisi tertentu gitu jadi misalnya into the light itu untuk orang-orang yang mengalami pemikiran untuk bunuh diri gitu ya atau juga ada jangka bunuh diri gitu kan itu juga untuk membantu mereka yang lagi ada pandangon di situ kemudian untuk organisasi saya agak lupa namanya tapi untuk autism itu ada untuk down syndrome ada untuk schizophrenia itu juga ada gitu ya jadi sebetulnya orang-orang yang punya kepedulian di situ memang sudah bergerak gitu ya mbak tetapi memang masyarakat kita kan sangat luas ya jadi ada yang terpapar ada yang sudah tahu ada yang belum tahu yang kayak gitu kan sehingga psikoedukasinya memang harus jalan terus nih gitu untuk mereka yang mungkin belum paham dengan isu-isu ini itu penerimaannya memang minim ya mbak ya gitu ya kadang-kadang susah untuk menerima sehingga ketika justru anggota keluarganya sendiri yang mengalami belum tentu juga mereka bisa terima gitu jadi psikoedukasi pada keluarga pendamping pasien itu juga penting banget gitu ya kan kita waktu itu juga pernah lihat di berita ya anak dengan kebutuhan khusus itu justru dibully ya ya karena mungkin memang yang ngebully itu gak punya sensitivitas itu gitu jadi memang apa ya ini masih PR bersama gitu ya untuk seluruh lapisan masyarakat pemerintah gitu ya emang harus kerja bareng sih untuk itu gitu karena kalau enggak awarenessnya gak jalan ya orang akan self-diagnose terus gitu loh bahwa ini dikit aduh gue stress nih aduh gue depresi di Jakarta aja mbak itu masih ada pasung gitu saya punya temen yang kerja di puskesmas itu dia bilang ya pernah lah ketika mereka harus jalan gitu ya gitu mereka masih menemukan orang-orang dengan gangguan ini kemudian memang dikurung gitu memang di rantai gitu supaya gak kemana-mana padahal di puskesmas sebetulnya juga sudah tersebut obatnya dan segala macamnya tetapi memang pada akhirnya mungkin keluarga punya ketergantasan ya akhirnya mereka lakukan itu juga jadi PRnya memang masih banyak banget untuk masalah ini gitu kadang-kadang bukannya makin berkurang makin tambah apalagi pada saat pandemi oh kelayannya nambah gitu kan semua orang stress iya betul gak ngobrol gak interaksi gitu kan kalau olia kayaknya juga terpasung juga susah move on aduh itu lain itu lain itu beda lagi oke Mbak Putri mungkin saya mau nyolek Pak Irwan nih Pak Irwan Pak Irwan kita anggapan gak Bapak saya lagi penyimak aktif ini gimana Pak Irwan mengagumin Mbak Putri makasih chatting sama Sony Silver oh Sony Dekan ya iya Sony Silver kan pasti sahabatnya Mbak Putri itu ya saya sendiri memang sebetulnya klinis murtad karena kalau di UNPAP itu kan kita dituntut IPA udah itu klinis banget belajar itu bedah merah yang tidak tapi ada jurusan kenapa saya harus kesini akhirnya saya tidak tapi belakangan karena tuntutan tugas jadi kemana-mana jadi kemana-mana juga apalagi saya di militer kalau Mbak tadi bilang helikopter bahkan kami mestinya pakai satelit kalau cuma pakai helikopter helikopter kan melihat permasalahan di situ karena permasalahan sekarang ini bagus tadi pertanyaannya Mas Agung saya kira juga itu udah tingkat psikologi cooperation gitu ya nah Mas Sony Silver itu menjakin saya sebetulnya bicara tentang saya mungkin bisnis dan politik wah kata saya sensitif banget jadi Mas Ries juga pernah saya ceritakan jadi yang saya singgung sedikit tadi yang diirikan sama Mas Agung jadi nyanyian gitu ya kalau sekarang kan medsos orang bisa mempengaruhi dengan medsos kalau dulu kan nggak ada medsos jadi pengaruh apa nah ini kan ilmunya neuroscience juga ya sesuatu yang di repetitif diulang-ulang kan bisa masuk ke tingkat bawah sadarnya ya kebayangkan balonnya lima pecah satu hati kacau jadi kan mau-mau kita itu dipaksa orientasi kepada sesuatu yang kehilangan bukan bersyukur terhadap sesuatu yang kita masih punya jadi dia akan bekerja di bawah sadar kita untuk kita orientasi terhadap kehilangan tadi kasih contoh ketinggalan HP ketinggalan apa ya apapun ketinggalan kita kayaknya waduh padahal tadinya nggak punya HP sekarang punya HP terus hilang sebetulnya kan nggak ada yang hilang tapi itu yang terjadi saya sedikit komen Mbak Putri ini kan panggungnya Mbak Putri saya sedang tertarik juga tentang RTBT dari Arbet Elis karena saya bilang juga tadi saya nyanyakan ada nuansa klinis jadi kan emotive rational behavior therapy jadi kita dulu kan taunya kan psikoanalisa ya jadi semuanya itu dianalisa itu sampai masalah ampuhnya jadi orang tuanya baik-baik aja karena dianalisa oh ini ada masalah dengan orang tua jadi malah ribut jadi menyesuaikan masalahnya malah timbul masalah baru jadi kalau RTBT kan yang tadinya juga pengikut Sigmund Freud tapi akhirnya dia coret buat sendiri tapi apa yang Mbak sampaikan terima kasih banget ya itu menggugah menumbuhkan memang sesuatu yang sudah hilang selama ini dari saya komentarnya sih itu aja ya sebetulnya aku pengen kayak mas bis menyimak karena banyak yang kita dapatkan dengan menyimak makasih Mbak Putri makasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak apakah ada yang mau sharing atau bertanya lagi ya silahkan kalau ada yang mau nanya-nanya ini ini banyak ini juga banyak apa namanya mahasiswa-mahasiswa MM mungkin ada sharing barangkali atau bagaimana kalau dia temen-temennya coba dicolek nih ya dong gak usah malu-malu aja kalau misalnya mau nanya kayak gitu ngobrol-ngobrol santai aja cuma ada mikir satu pertanyaan lagi sih Mbak dari Mbak Yeni tadi karena saya kan Mbak Yeni sempat menyimak soal yang autisme seperti itu nah saya mau menyimak soal ADHD nah sebenarnya ada gue penanyaannya sebenarnya ADHD itu masuk gangguan mental atau seperti apa sih Mbak dan yang kedua sih mungkin lebih mengutarakan konsep ini apa yang ada di pikiran saya kenapa sih kalau menurut Mbak apakah job environment di Indonesia itu untuk mungkin yang level low level atau middle level itu masih kurang apa ya masih kurang bersahabat untuk orang-orang yang mengalami masalah mental seperti autisme syndrome padahal kalau di Singapura itu mereka dirangkul bahkan kalau misalnya di beberapa negara maju bahkan kalau ini saya tahu saya Adam Levin vokalisnya Maroon 5 itu dulu dipekerjakan sebagai ini sebagai pelayan di salah satu restaurant fast food itu kan menunjukkan kalau misalnya di Amerika sendiri sudah lumayan suportif kira-kira menurut Mbak Putri apa sih yang bisa kita sebagai misalnya kalau kita di MM ini ada yang mau buka usaha atau mungkin government in general itu harus gimana Mbak biar si orang-orang yang kurang beruntung ini bisa dirangkul Mbak gitu oke makasih Mas jadi kalau tadi pertanyaan pertama ADHD itu memang masuk ke dalam BSM 5 tadi itu sebagai salah satu gangguan psikologis yang masuk pada gangguan perkembangan jadi kalau dibilang gangguan perkembangan itu memang biasanya dari kecil itu sudah ada kalau ditanya Mbak sebabnya apa selalu akan dijawab multifakorial karena memang belum ada yang tahu belum ada yang bisa memastikan satu penyebab untuk itu dan itu melekap ya Mbak Putri ya iya jadi sebetulnya sangat tergantung tingkat keparahannya gitu ada yang memang mungkin ringan sehingga dengan diterapi dia bisa fungsinya kembali gitu ya atau berkembang pesat tapi ada juga yang mungkin lebih parah sehingga memang akan butuh pendampingan gitu nah yang biasanya kayak gitu tuh yang kita kejar adalah minimal dia bisa mandiri untuk kebutuhan sehari-hari jadi memang itu masuk ke DSM 5 tadi sama ICD 11 itu masuk terus kalau soal di Indonesia ya ya terus terang ya kadang-kadang tuh kan pekerjaan kita tuh masih lebih melihat tingkat pendidikan daripada kompetensi ya gitu sedangkan di luar sana itu mereka mungkin sudah sangat bervarian ya mereka ada yang memang berdasarkan apa namanya tingkat pendidikan tapi sebetulnya mereka lebih lebih mau lihat kompetensinya dimana makanya disana SMA tuh gak harus langsung kuliah tapi mereka bisa ambil sertifikasi kan gitu jadi yang dikejar memang keahliannya sehingga karena patokan kita lebih banyak pendidikan teman-teman kita ini yang dengan apa namanya keadaan khusus ini kebutuhan khusus ini jadi gak punya kesempatan yang cukup gitu ya kan karena ya sekarang kalau kita lihat aja dari job requirement-nya kan gitu kan minimal S1 gitu minimal ada juga yang S2 malah kalau bisa semakin rumit gitu kan apa syaratnya gitu kesannya bakal dapat yang canggih banget kan juga gak seperti itu sebetulnya ya karena itu mungkin banyak yang gak mau beresiko nih untuk mempekerjakan mungkin buat teman-teman yang berwirausaha ya dimana memang dia yang bisa menentukan strategi atau kebijakan-kebijakannya bisa tuh ada beberapa orang yang memang sudah membuka peluang buat teman-teman dengan kebutuhan khusus ini gitu jadi memang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa dilakukan gitu memang apa ya harus dimulai dari kita juga sih ya kayak gak harus tunggu dari atas gimana-gimana ya memang mungkin juga harus dibuka jenis-jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk mereka lakukan juga gitu ya kalau gak ada jenis pekerjaannya mereka mau bagaimana gitu mindset kita yang bilang bahwa pendidikan itu nomor satu gitu ya mungkin juga harus bisa mulai membuka diri untuk lihat bahwa kompetensi itu penting ya yang bisa didekat dari pengalaman dari latihan dan segala macamnya itu kira-kira ya kita doakan semoga baik apa sih semua pihak ya baik dari bagian bawah atau pun yang atas juga udah mulai sadar kalau ini yang emang serius dan bisa di handle sebaik mungkin ya Pak ya ya Mas gitu jadi Aulia sekarangnya kita main sosial media itu apa ya untuk kemental illness tuh kita main sosial media tuh yang apa bukan biasa biasa aja jadi jangan terlalu ngeresapi apa gimana ya Mbak Pak Putri ya apa sih jangan lebay apa gimana sehingga kita tuh jadi apa sih jadi apa sih jadi oh gue nih kayak gini nih kayak gini nih gitu ya jadi justru terpengaruh gitu ya Mbak ya iya kayaknya ada yang habis nanti liat media sosial orang terus jadi gangguan nah iya itu jalan-jalan gue enggak kan gitu akhirnya jadi kayak gitu kan gitu karena itu maksudnya tuh seperti itu nah ini gimana ya cara melatih ini ya Mbak Putri ya maksudnya gini tadi yang Mbak Putri sempat bilang bahwa ini kebanyakan terjadi di anak-anak remaja gitu kan apakah ini memang masalah yang mereka harus hadapi ya growing pain gitu ya nanti pun akan hilang gitu kan seperti itu atau atau bagaimana nih apakah emang seusia kita-kita ini juga bisa terjadi gitu ya nah itu maksudnya tuh seperti itu loh Mbak Putri karena untuk saya nih ini masalah ini saya terus terang tadi terkaget-kaget loh Mas Aulia ketika diceritakan oleh Mbak Putri saya bilang ini dimana Mbak saya ngomong kayak gitu Aulia karena saya kaget ya ada sisi gelapnya yang bener-bener kita baru tau juga sebenarnya kok sampe bikin merchandise begini gitu loh kayak glorifying mental illness gitu loh yes betul kan nah ini gimana Mbak Putri buat Mbak Putri mungkin bisa terjadi di semua usia ya Mbak ya buat remaja ya oke jelas buat yang dewasa kadang-kadang emang lagi nih aduh kok dia kerjanya udah kemana-mana kok dia udah keluar negeri kok dia ini kok gue disini-sini aja itu gangguan lagi yang nonton kan gitu buat yang katakanlah sudah jadi orang tua gitu ya lihat yang disana anaknya misalnya kayak apa jadi kayak saingan gitu di media sosial gitu kan gitu nah jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah punya kesadaran atau punya apa ya kita berpikir kritis lah sebetulnya kita butuh media sosial itu buat apa gitu sebetulnya kan teknologi perkembangan semua itu kan diciptakan untuk mempermudah hidup manusia ya gitu nah jadi kalau kita pakai terus kita justru mempersulit hidup kita gitu kita sudah keluar dari tujuan awalnya tuh punya teknologi punya media sosial media sosial yang namanya sosial itu kan harusnya terkoneksi ya kita punya lingkungan sosial yang baik gitu nah kalau dengan lingkungan sosial malah justru jadi toksik gitu ya kita justru jadi terganggu gitu nah kita harus mulai mempertanyakan lagi tuh jadi kalau ditanya harus gimana ya cukup kita menjaga supaya kita tetap pritis ya mbak ya gitu dan tetap objektif dalam melihat apapun itu di media sosial ingat loh yang tadi aja instagram itu justru kehidupannya yang fake gitu justru di finsta itu yang real yang real wow artinya apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya katanya malah istilahnya dulu ini ya di kalangan kita wah yang mesra-mesraan sama pasangan itu malah kebalikannya gitu ya mbak putri ya iya kan ada yang kayak gitu padahal itu cuman ya itu pencitraan aja gitu ya itu maksudnya tadi mbak putri ya bahwa itu yang baik-baik aja yang belum tentu itu real gitu ya seperti itu ini kayaknya ada yes mas agung nih mas agung ini lagi nih mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya mbak putri apa pelajaran bagi kita supaya kita bisa jadi besar saya yang acep-acepin segini apa yang apa pelajaran bagi kita supaya kita bisa jadi bangsa yang very strong secara mental nah oke kalau kita mau sebut sebenarnya adalah pendidikan karakter sih mas gitu ya jadi kita tetap kadang-kadang itu ini ketinggalan karena pendidikan karakter itu sebetulnya ada di semua tahapan perkembangan dia gak harus nunggu pendidikan formal tapi dimulai dari rumah misalnya kayak gitu nah jadi dan pendidikan karakter itu perlu disesuaikan dalam tiap tahapan usianya sekarang kita mau karakter yang seperti apa itu kan kadang-kadang pertanyaannya ya kita punya dasar Pancasila kesitulah seharusnya karakter-karakter kita gitu tapi ya sekali lagi apakah sebagai sebuah bangsa kita sudah punya pemahaman yang sama gitu apakah kita juga kita sendiri nih yang sebagai pendidik nih sudah punya karakter yang seperti itu jadi kalau ditanya tetap kita perlu punya pendidikan karakter untuk membangun resiliensi gitu oke oke kalau gitu mas Agung semoga bisa menjawab ya mas pertanyaan dari mas Agung oke kalau gitu selanjutnya apa mas Oke selanjutnya agenda yang keempat hari ini adalah ada pandangan dari senior sains yang bakal diisi oleh Om Bis ya Om Bis silahkan silahkan di dengeran suaranya ya masih ada gangguan-gangguan ternyata ternyata Mbak Putri ini magnetnya luar biasa ya kalau pembicaraan yang ngetop pasti ada gangguan kenapa selalu aja hari ini dari Vietnam ya sudah saya laporin ke Zoom tadi saya tangkep beberapa oke deh mudah-mudahan teman-teman jangan ganggu ya kita buat yang positif-positif aja ini ada beberapa catetannya dari saya ya tadi yang katanya Pak Marius kalau kita komentar istilahnya apa tadi Pak Marius ya apa istilahnya ngajarin apa ngajarin buaya ngajarin buaya ya ini ini memang profesinya siapa Mbak Putri ya kita kasih aplaus terima kasih sudah mau mengisikan waktu sibuk-sibuk di antara kesibukan gitu ya dia sekarang di rektorat dulu kita jadi wakil bekan psikologi ya salut salut padahal mungkin sumuran anaknya Pak Marius kali jadi ada beberapa nih saya mau fokus kembali ke topik mental illness estetik on social media mungkin karena kami bukan dan teman-teman bukan punya ini dateng lagi tuh hikernya yang dari Vietnam itu ya kita remove aja apa karena kami bukan kami-kami bukan latar belakang psikologi mungkin teman-teman kekuali S1 nya psikologi ya jadi mungkin ada ada istilah-istilah aja yang yang kita gak kaya gitu tapi maksudnya mudah-mudahan sama gitu ya nah ini kalau kembalikan kepada topik gitu ya saya jadi ingat karena sekarang lagi rajin ngebantuin Komunfo dikasih kerjaan bosnya ada di alumni MMUI juga yang ngasih kerjaan besok pagi ada jatolah gitu kan terkait dengan literasi digital jadi Komunfo itu sudah dibantu sama konsultan dari Deloitte terus ada Jabaledi jaringan penggiat literasi digital gitu ya terus ada kata data seberkreasi ada software baso banyak sekarang alhamdulillah ya karena literasi digital ini ternyata gak bisa ditangani oleh hanya pemerintah ini masyarakat harus terlibat cepat dan yang sulitnya itu kita mungkin without saying terminologi yang tadi susah-susah itu ya yang paling penting dampaknya positif jadi kita kasih aplaus dulu juga teman-teman di telekomunikasi saya juga pernah di telekomunikasi salah satunya Mas Agung sebelum di TransTV mungkin pernah sebagai networking engineer kita kasih aplaus mereka yang kerja-kerja di telco saya acungkan jempol karena 10-15 tahun 20 tahun terakhirlah kemajuan telekomunikasi kita cepat sekali sehingga sehingga hampir semua orang dengan begitu mudahnya punya akses informasi yang sama yang penting pegang gadget punya sinyal informasi baik yang berbayar maupun yang gratis dulu namanya IT itu barang mewah dulu lagi saya kerja di network engineer di perusahaan multinasional company sekarang itu barang semua ada di dalam kantong tapi catatannya ya kan kalau mau maju kata Mbak Putri jangan cepat puas catatannya itu dua yang ekstrim dari saya mudah-mudahan saya nggak ditangkep dibalik kemajuan itu ada dua dua pertama adalah komponen engineering itu di telekomunikasi mungkin komponen lokalnya harus perlu ditingkatkan karena kita semua peralatan beberapa kali-kali saya bilang kita masih import saya beroptik interface semua modem-modem itu bahkan kabel aja kita masih masih import kabel aja itu nomor satu itu hari ini nggak ada hubungannya tapi nomor dua nih ada hubungannya yang ke begitu majunya ngomongin literasi digital pakai teknologi digital bukan teknologi informasi itu sayangnya tidak dibarangi bahasa yang universal mungkin kapasitas mental mental capacity yang sebagai orang mengidentifikasikan dengan level of thinking kira-kira kayak gitu itu yang akhirnya terjadilah kegaduhan kalau masih yang penyakit-penyakit tadi yang menjel disorder mental disorder itu mental illness itu mungkin ada hanya sebebagian tapi yang tadi itu kata Mbak Putri yang dia sebenarnya sakit tapi nggak merasa sakit dan dia jadi penyebar hoak jadi itu jadi berantem segala macam salah satunya saya bilang jadi si Kominfo ini dibantu oleh konsultan itu akhirnya terdefinisi bahwa literasi digital terjadi dari empat pilar yang penting yaitu digital skills digital ethics digital safety sama digital culture terkait dengan psikologi atau mental illness sebelum ke ethics ini sebenarnya saya lebih suka makanya saya kasih subtitle saya lupa tuh minta izin nama Mbak Putri saya bilang tulis digital safety karena digital safety ini karena kita kosa katanya kurang sebenarnya ada dua dua kata yaitu safety dan secure yang dibilang artinya begini karena kan karena tidak terampil jadi kelihatannya kurang etis karena tidak terampil digital culture-nya dipersepsikan salah sama karena tidak terampil secara tidak sadar dia membahayakan dirinya sendiri kadang-kadang membahayakan orang lain keluarga yang lain karena ada memiliki data segala macam tapi ternyata bukan hanya data behaviornya dia jadi literasi digital itu memang penting kita bukan sosok kampanye bukan kita harus kejar kita tuh tertinggal banget salah satunya karena keterampilan digital itu basisnya literasi baca jadi literasi baca itu harus kita kebut yang kedua mindset tadi bahwa literasi digital itu digital mindset-nya dulu artinya bahwa digital as tools social media internet kita ngomong social media itu sebagai tools yang hanya memudahkan hidup kita jadi banyak positifnya tapi digital itu bukan segalanya itu kita lupa makanya tadi lebay jadi harusnya kan digital tools alat yang kita pakai untuk memudahkan hidup kita tapi bukan kebalik jangan mau kita dijajah sama digital itu yang kebanyakan yang tadi 5 jam ketinggalan handphone wah itu galau setengah mati karena ya kan udah biasa posting orang sekarang gak handphone dipegang aja setiap beberapa menit lihat postingnya responnya apa gak ada yang respon stres tapi ada yang respon tapi responnya dikstruktif yang marah-marah atau yang segala macam stres juga itu kan manusia ya yang akhirnya kalau dari perspektif sainsnya brand sains atau neuro sains mungkin melengkapi psikologi ya ada juga di neuropikologi karena neuropikologi udah ada bahwa nature-nya otak tuh memang seperti itu gitu ya jadi itu poinnya yang saya tambahkan jadi bagus tapi bukan segalanya yang satu lagi nih saya sering kasih tau di literasi digital bahwa ternyata digital saya juga belajar kan lagi kita sharing kita belajar juga kan kita selalu belajar ternyata digital atau social media ataupun internet whatever itu namanya itu ternyata sebagai amplifier amplifier behavior kita jadi katanya kalau mau merapihkan perilaku kita supaya gak gaduh gak ribut di internet ya rapihkan dulu perilaku kita di dunia nyatanya gitu tapi tadi kebalikan kita dibilang netizen paling tidak sopan sebenarnya jati diri kita gak seperti itu karena kita gak cakep dalam berdigital salah satunya literasi baca kita kurang gitu ya tadi misalnya satu lagi nih catatan nih nanti mungkin dibahas sama Mbak Putri ya yang lucu lagi ternyata ini ternyata nih kalau kelas 1 ada kelas 2 ada kelas 3 dan seterusnya kelas 1 itu gimana obis kalau berinternet berdigital bersosial media yang aman yang positif gampang nomor 1 ini kelas 1 kelas level dasar niatkan menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif saya bilang gitu ternyata di level yang lebih advance gak cukup cuman positif kenapa? karena tadi kan tadi Mbak Putri sebut internet user di dunia itu kan udah miliaran ratusan juta miliaran orang di Indonesia bisa aja setengahnya lebih ya kalau 270 juta setengahnya lebih 100 juta udah pakai pegang gadget gitu kan dengan bagian macam-macam culture sub-culture punya value punya belief sistem yang berbeda jadi kadang-kadang kita niatnya positif bisa dipersesikan negatif karena value-nya berbeda ukurannya jadi itu terus masalah wisdom tadi lucu tuh wisdom saya berapa kali kasih tau ke para senior mulai hari ini Mas Irwan salam hormat Mas Irwan ini hebat motivator saya berapa kali bilang ke para senior mulai lebih ikhlas hari ini bahwa makin generasi kesana merasakan riset itu otaknya makin lebih pinter karena otak kita listrik otak kita itu dipaksa beradaptasi makanya dikeluarlah digital native digital immigrant digital native itu yang lahir aja lingkungannya sudah serbaan digital jadi wisdom yang beliau dapat ini bukan Mas Irwan aja ya Mas Agung segala banyak dari senior-senior gitu yang dari pengetahuan maupun dari pengalaman dia yang diperoleh ternyata juga belum cocok di dunia yang baru di anak-anak generasi yang baru nah ini ini kan apa apa tuh namanya bukan lucu ya itu itu faktanya seperti itu terus saya berterima kasih dengan psikologi ya walaupun nanti ada perdebat bukan debat ya artinya demi kemajuan karena teman-teman yang di MM yang mungkin tadi banyak orang engineering terus belajar marketing marketing itu sangat dibantu sama psikologi makanya keluar ilmu brand management segala macem ya consumer behavior segala macem akhirnya kita belajar psikologi sebenarnya yang mengerti tentang konsumen lebih dalam tapi memang tadi wah pusing loh saya sih ngerah kalau dilanjutkan belajar psikologi istilahnya banyak banget ada the big five ada apa itu yang dibilang apa tadi obsessive compulsive disorder segala macam itu kan masuk di million personality kalau nggak salah ya di SM5 itu bukunya tebal banget ya kalau kalau belajar nurus sains capek-capek ketemu Bu Supra bekas dekat psikologi GM atau ketemu Taufi Pasyak yang lebih ke spiritual nurus sains itu yang paling bahaya sekarang CFD katanya apalagi itu di executive function di protokotor cortex wah bahasa saya cagih lagi saya makin bingung itu ada namanya CFD bukan CARVD tapi cognitive flexibility disorder aduh apa aja di Indonesia ada tiga katanya yang diperlukan executive function itu melibatkan working memory inhibitory control sama cognitive flexibility yang tiga masalah adalah fenomenal hoax masalah radicalism yang gak cuman agama terakhir korupsi nah ujung-ujungnya oh ternyata sebenarnya kalau kita jadi sains itu membantu ya kalau tadi kan psikologi itu berasal pengalaman ya dari Sigmund Freud terus gitu ya nah nambah lagi nambah lagi nambah lagi pengalaman makanya keluar banyak istilah-istilah banyak orang Indonesia kejebaknya labeling tadi karena kita bilang kalau bahasa ledekannya tuh saya jadi inget Taufik Bahudin saya orangnya gak tipologi gitu gak suka jadi jadi ternyata apa tiga itu jadi masalah misalnya kalau kita mengerti cara kerja otak jadi sederhana semuanya hilang itu namanya istilah-istilah itu kita bisa 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 apa ya bisa mengerti kan yang penting aplikasinya ya misalnya tadi kenapa sih ada orang yang ini bahaya yang bener kata Mbak Putri yang bunuh diri aja dilekam direkam dipraktekin jadi menit-menit dia meninggal direkam nanti dia udah pesan ke temen yang minta di upload itu itu kayak apa ya kayak kepuasan paling akhir target achievementnya dia sebenarnya kalau orang dewasa kita kan berprotokotek kita udah nyala nih santaran kita ah dayaya rasa bego udah mati masuk ke neraka gitu kan gitu kan kalau kita kan tapi kalau yang ngeliat anak-anak itu bahaya banget nah ini atas dasar otak bekerja ya di psikologi dipakai ya neuron-neuron sistem orang itu yang bahaya itu menirunya itu makanya makanya bahaya terus satu itu misalnya tadi masalah inhibitory control saya berapa kali itu di literasi digital sebelum posting pikir lagi pikir lagi karena apa yang lo posting itu dilihat sedunia itu kadang-kadang kita lupa kita posting di Instagram di Facebook kayak ngomong sama Mbak Putri yang matangnya ini padahal ada orang lain yang sampai ujung-ujung negara yang punya value landasan value belief systemnya beda-beda mati kan kita jadi memang harus hati-hati hati-hati apalagi literasi baca kita kurang jadi supaya mempersingkat obrolan saya ini saya hanya bilang bahwa misalnya Mbak Putri ada turunan tapi kan kita kalau mau berpikir kembali ternyata sains membuktikan nature and naturing itu bahwa genetik ya jadi dibilang tadi apa sih pola pikiran berlaku kita kalau Jill Browning bilang pattern of our thinking and behavior coming from our genetic blueprint dari orang tua combining life experience jadi artinya kalau setelah lahir gak ada urusannya sebenarnya jadi jangan lagi bilang saya ini LGBT karena dari bawah ini begitu salah karena otak itu plastis dan bisa dibentuk sekarang pertanyaannya konsultasinya sama siapa tadi kata Mbak Putri enak banget ya kalau psikolog kan teman-teman kalau konsultannya sesama yang sakit makin diperkuat hard wire pathway-nya makin tebal jadi jadi banyak sih misalnya kayak tadi masalah overthinking sebenarnya kalau dibilang self-diagnosis itu sebenarnya disederhanakan kalau konsepnya yang baru ya kan dulu kan otak kiri otak kanan terus ada tiga subsystem otak terus otak kiri depan kanan depan kiri belakang padahal bukan kiri belakang kiri dalam ya di limbik gitu ya itu disederhanakan bahwa setiap manusia thinking preference-nya ada empat yang paling signifikan disederhanakan ya yang semua orang punya empat-empat ini cuman porsinya beda ada analytic thinking ada analytic thinking yang di depan dicurigai di depan di depan apa di depan berpotak konteks kita anggap ya kiri belakang yang ada di limbik gitu ya jadi analytic structural social preference thinking sama konseptual nah kalau orang yang analytic thinking-nya tinggi ya tadi apa-apa dianalisa jadi kalau bisa yang overthinking ini yang suka menganalisa jangan dikenalin sama Mbak Putri jangan dikenalin buku-buku psikologi makin dia menganalisa wasting time nah itulah kehebatannya manusia manusia itu pikirannya gak bisa dibatasi kok bisa bilang ngomong gitu buktinya kita itu kan sebenarnya otak itu kompleks banget ya bayangin aja kalau terilunan sinaps berarti ada universe di dalam kepala buktinya apa kita ingin menyederhanakan nature-nya otak karena listrik kan cirkuit maunya efisiensi untuk disederhanakan akhirnya orang dibilang pinter-tidak pinter ada ukuran IQ oh ini angkanya sekian angkanya sekian terus ini orang pinter tapi kok gak berhasil oh karena orangnya emosional oh berarti gak cukup IQ ada EQ ini IQ-nya oke emosionalnya stabil tadi mas Agung ngomong IQ apa pesari quotient dan seterusnya nanti ada CQ kolaboratif quotient dan seterusnya artinya menggambarkan bahwa otak sederhana itu manusia itu sederhana itu manusia itu sangat kompleks bahkan Howard Gartner aja dengan multiple intelligence berapa kali kita udah sampaikan kan itu itu ilmu jaman dulu sebenarnya karena 10 tahun 15 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Howard Gartner merumuskan itu dimana alat ukur otak itu baru di permukaan kortex belum sampai limbik bayangkan tuh yang sekarang udah lebih canggih walaupun menurut sains pada mengakui ya baru 20% jadi gini saya sering suka mensosialis dimana saya juga pusing ya merumuskan karena gak bisa karena manusia itu kompleks akhirnya saya sederhana begini dengan kita mempelajari nature-nature-nya otak artinya nature-nya orang kita karena ternyata berpikir dan berperasaan produksinya di otak jadi gak ada lagi ngomong tadi apa main hard hard skill nah semuanya semua ada di otak nah tapi saya coba merumuskan menyederhanakan nah ini berkembang terus saya serangkum ya pertama kita suka novelty mau si A mau Jawa Sunda Menado mau Perancis segala-galanya otak kita suka sesuatu yang baru tapi dia terlalu baru dia akan stres nomor dua otak kita suka sesuatu yang dikenal familiarity tapi kalau terlalu familiar dia boring ini manusia ini memang organ kan kalau dulu kan dibilang black box ya ada input ada output ada stimulan ada respon without tanpa judging ini bukan mesin saya bilang jangankan kasih input yang sama semula yang sama kepada orang yang berbeda kepada orang yang sama aja di waktu yang berbeda bisa berbeda outputnya kan gitu kira-kira terus yang ketiga otak suka yang prediksi begitu dia gak bisa diprediksi makanya banyak orang menghadapi perubahan stres tapi sebenarnya kan manusia sendiri suka perlu butuh stres karena ada kortison itu diperlukan sebenarnya karena homeostasis menjaga kesimbangan tapi terlalu stres jadi stresnya gak just stres lagi di stres karena memutus-mutuskan si sinaps hubungan tersebut otak gitu kan jadi dia kalau misalnya kayak pandemi kemarin banyak yang naik kelas jadi pandemi mudah-mudahan segera berakhir ya karena dalam pandemi itu dia belajar itu yang dibilang stres yang baik meningkatkan daya resiliensi yang keempat otak itu suka feedback makanya apa itu namanya kalau bikin program itu apanya apa itu namanya itu itu kalau kita bikin program program-program komputer dia suka tuh jadi kayak like love reward itu yang dimainkan karena otak itu suka feedback dan suka reward gitu ya nah tapi lucunya jadi kalau tadi kita posting gak ada yang gak ada yang kasih feedback stres kan tapi kalau feedbacknya destruktif juga stres juga gitu kan otak itu nature-nya males karena efisiensi listrik jadi kalau ada anak males jangan dimarahin gitu tapi memang dia harus dibentuk bentuk supaya rajin tadi itu mas Irwan lebih karena beliau mempraktekan gitu ya terus suka reward makanya ada tadi kan sudah disinggung sama Bapak Putri goal-directed behavior ya terus suka meniru tadi terus yang lucu lagi penggunaan sistem informasi otak gak simetris itu risetnya udah banyak kecuali otak anak kecil ya kan human behavior human brain development itu berkembang gitu ya jadi 95 informasi ini istilah saya ya informasi positif itu akan dulu lantah dengan 5 yang negatif karena nature-nya kita emang begitu bagian dari proteksi proteksi manusia yang terakhir ini yang mungkin berkembang banyak ternyata sangat banyak by stinking saya coba baca-baca belum habis-habis bukunya Bruce Lipton bukunya Daniel Kahneman itu segala macem jadi itu yang akhirnya ah tadi kan kalau istilahnya Bapak Putri ya semuanya sebenarnya aneh udah aneh mudah apa ini gitu memang gak mudah gitu loh kita salut kasih tepuk tangan lagi applause saya kembalikan ke moderator ke Tante Yeni sama Olia jangan kena amin jala hijack karena hacker-hacker itu kita delete aja oke kita sekuat tenaga oke terima kasih oke terima kasih Om Bis buat paparan dari senior science-nya itu insyaatful banget banyak banget dari masalah-masalah yang bisa dibilang kayak mental mental dan mental health dan suspect itu cuma kayak tip of the iceberg tapi bawahnya itu pasti dalam lagi ada banyak masalah lagi yang bisa ya memang di PR kita bersama untuk lari dulu semua nah sekarang kita buat sesi foto bersama dulu ya jadi buat semuanya yang bisa jadi semuanya tolong open ada dua ada dua screen ya ada dua screen berikan senyum terbaiknya betul berikan senyum terbaiknya yang real yang gak fake yang tulus kan lumayan juga kan kalau misalnya buat yang anak-anak MM buat ngelaporin SKE ini ini saya dateng loh oke udah Aulia kita foto aja mulai sekarang tadi ya ya pakai aja dua ini satu dua tiga oke satu dua tiga set duanya ya bentar oke set kedua satu dua tiga oke siap kemudian dan terima kasih ya buat yang tadi udah buka open camp juga nah sekarang kita ada ini nih ada closing statement dari Mbak Putri Langka selaku narasumber mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan untuk menutup sesi malam ini Mbak terlalu terdengar Mbak Putri oh gitu iya suaranya agak buzzing iya kenapa nih udah sedikit kresak-kresak gitu sih Mbak mungkin dibaca hacker tadi Mbak ya nih dibawa iya makanya kayaknya ya ada tapi yang dibawa suaranya doang masalahnya oh gitu ya masih masih gak tahu jelas sudah sudah dah udah lebih oke diya 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 selamat menikmati oke oke siap, terima kasih Pak Putri atas akusin segmennya untuk malam ini semoga juga bisa apa yang kita sharing malam ini itu bisa kita ingat gitu loh kalau misalnya isu ini juga lumayan penting dan juga tunggu kita bersama untuk realize kalau ini bukan masalah yang cukup gampang bukan masalah yang cukup simple oke, kemudian kita akan ada ini apresiasi dari kumbah berupa sertifikat yang akan diberikan oleh Mbak Ruth kepada Mbak Ruth, dipersilakan siap Mbak Putri, selamat terima kasih untuk hari ini ya Mbak Putri, semoga Mbak Putri gak jemuh-jemuh untuk mau diundang lagi ke acara kumbah ini ada kartu dari kami boleh ditampilkan terima kasih banyak ya Mbak Putri untuk hari ini semoga gak akan apa kapok-kapok untuk datang ke acara kita lagi dan sharing banyak hal ya Mbak Putri terima kasih nanti pengen gantian-gantian ya bener nanti bisa alamat di beli aja Mbak Putri kita kirim secara institusional alamat apanya kalau perlu kita print kita datang ke tempat Mbak Putri ayo saya mau banget iya tadi ngata-ngatain gue modus boleh Pak direncanakan om bis caranya halus sekali loh Marius iya udah takut gitu kan cara how to speak with a moment gitu ya saya kan diajarin Pak Marius mbak Putri ini lebih selangkah lebih mayu jadi udah orang psikolog itu bisa lebih pintar biasanya Mbak Yen iya iya betul kita ketahuin ketahuin Tante Putri Tante Putri ketahuin kita nah ini oke 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 nextnya Aulia oke maka dengan berarti hari ini untuk untuk sisi kumbah minggu ini dengan ini bisa dibilang sisi kumbah untuk minggu ini sudah selesai terima kasih untuk semua partisipan terima kasih semacam entusiasmenya dan sampai berjumpa di kumbah edisi 58 yang akan dilaksanakan minggu depan oke terima kasih banyak Mbak Putri dan juga untuk berpijak lah menggunakan media sosial ya terima kasih Mbak Putri terima kasih Mas Iwan Amrun Mas Agung terima kasih Mbak Putri kita tutup seperti biasa ya nanti ini tutup dulu ya Pak Iwan terima kasih banyak Pak Iwan ditunggu ya Pak ya ya siap oke Mas Agung thank you terima kasih adakah tujuan kemana lahkanya dan seorang pria melirik cepat Menahan sang darah, hasrat pembicara Sudut yang ada di hening malam Jadi satu saksi, haramnya tersaksi Gerut nafas memacu di dalam ruang Seiring hasrat manusia Dengan melanda jiwa dan menengah terlena Oh begitu cepat dosa itu terbuang Jari yang lentik lemah merai Setupu kuang genas dan pergi bergegas Malam berikir, langkah sang gadis Belak dan menghilang di bekannya malam Gerut nafas memacu di dalam ruang Seiring hasrat manusia Dalam melanda jiwa dan menengah terlena Oh begitu cepat dosa itu terbuang Oh begitu cepat dosa itu terbuka